Tidak berguna. Teriakan Dewa Sempurna Chang Feng tiba di hadapan Dewa Sempurna Chang Feng, menghancurkan pedang hati di atas kepalanya. Begitu pedang hati runtuh, tujuh emosi dan enam keinginan yang merasuki dunia langsung tersapu bersih. Pedang ki yang hancur berhamburan ke segala arah, mencabik-cabik semua awan dan aliran udara dalam radius beberapa ratus kaki. Bahkan para penggarap formasi jiwa yang datang bersama Chang Feng mundur satu persatu, takut mereka akan terpengaruh. Setelah teriakan Mahaguru Chang Feng menghancurkan pedang hati Chang Lian, raut wajahnya menjadi jauh lebih baik. Wajahnya yang tadinya pucat dan tak berdarah karena toko kecap, kini kembali menjadi pucat dan tanpa emosi seperti toko peti mati. Melihat itu, jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia diam-diam menjadi waspada terhadap pedang bitter solitude. Sebelumnya, Tuan Daois Chang Lian jelas-jelas terprovokasi oleh Raja Roda Cerah Merak dan Raja-Raja Iblis Kuno lainnya. Setelah itu, ia menyadari bahwa ia telah merusak rencana Tuan Sejati Chang Feng. Dalam kepanikan, ia kehilangan kendali atas pedang hati, menyebabkan tujuh emosi dan enam keinginan meletus dan pedang kesunyian pahit tiba-tiba muncul. Meskipun Zhang Fan tidak secara pribadi mengalami kekuatan pedang itu, dia memiliki gambaran kasar tentangnya setelah merasakan fluktuasi kiroh dunia. Jika pedang ini jatuh, itu akan cukup untuk membunuh seorang ahli yang setingkat dengan Dewa Sempurna Chang Lian. Daois Lord Chang Lian bukanlah apa-apa di mata Peacock Bright Wheel King dan yang lainnya, tetapi bitter solitude sword yang tiba-tiba dilepaskannya memiliki kekuatan seperti itu. Jika Daois Lord Chang Feng yang melepaskannya, itu akan benar-benar mengerikan. Simpan tujuh emosi dan enam keinginan tanpa mengupasnya, padatkan menjadi pedang hati yang membelah dunia fana. Apakah ini yang disebut pedang kesunyian pahit? Zhang Fan merenung, matanya berkedip, tetapi dia tidak bisa yakin. Alam Dewa Chang Feng yang sempurna jauh melampaui alam Chang Lian. Bahkan jika semua orang dari sekte pedang hati kesunyian pahit bergabung dan melakukan pedang kesunyian pahit sekali di depan Zhang Fan, itu masih belum cukup baginya untuk memiliki penilaian yang jelas tentang kekuatan Dewa Chang Feng yang sempurna. Tidak ada alasan lain. Kalau tidak, tidak akan ada pepatah pedang hati angin kesunyian pahit. Teriakan itu bergema di kehampaan, dan pedang ki yang tampak seperti pedang surgawi yang membelah langit menerobos udara, menarik perhatian semua orang. Pedang ki terkondensasi menjadi suatu substansi dan menahan ketajamannya. Pedang itu tidak terguncang oleh tujuh emosi dan enam keinginan, dan bahkan tidak memiliki cahaya dingin dari pedang Dewa. Yang ada hanyalah kesederhanaan, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Ada lebih dari sepuluh orang berdiri di atas energi pedang. Yang di depan adalah satu di depan, tiga di belakang dan empat di belakang. Orang di depan adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah sederhana. Hal yang paling menarik perhatian darinya adalah kedua alisnya yang panjang dan turun ke wajahnya hingga ke dadanya. Ketika angin bertiup, alisnya yang panjang berkibar tertiup angin, memancarkan aura surgawi. Di belakang lelaki tua beralis panjang itu, berdiri tiga lelaki tua yang sangat tua, sehingga wajah mereka hampir tidak bisa dikenali lagi. Ketiga lelaki tua itu benar-benar pikun. Tubuh mereka kurus kering, dan tidak ada sedikitpun daging di tubuh mereka. Hanya wajah mereka yang ditutupi lapisan kerutan, mengaburkan garis luar wajah mereka. Sekilas, mereka bertiga sebenarnya mirip, dan hampir tidak ada perbedaan dalam penampilan. Berapa banyak tahun yang harus ia lalui hingga menjadi setua itu? Keempat orang di depan menarik perhatian semua orang. Ada lebih dari sepuluh penguasa dao formasi jiwa berdiri di belakang mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang meliriknya. Di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun, bahkan kultifator pemurnian ki yang paling lemah pun telah melihat puluhan penguasa dao pembentukan jiwa dalam sepuluh tahun terakhir berhotbah dan bertempur sengit. Di antara mereka, bahkan ada tokoh penting seperti Raja Roda Cerah Merak, yang tak ada duanya sepanjang sejarah. Dengan pengalaman seperti itu, para penguasa dao pembentukan jiwa biasa tidak lagi mampu menimbulkan riak sekecil apapun. Bahkan jika salah satu dari mereka muncul di dunia manusia saat ini, itu sudah cukup untuk menimbulkan keributan besar. Tatapan Zhang Fan tidak tertuju pada orang-orang ini. Dari awal hingga akhir, tatapannya tidak pernah meninggalkan lelaki tua dengan alis panjang di depannya. Begitu sepasang alis panjang simbolis ini muncul, dia langsung mengenali orang ini. Tuan Chang Feng yang sempurna. Hersworth, pilar sekte Bitter Silence, tokoh tertinggi yang mendorong sekte tersebut ke puncak dunia abadi dengan kekuatannya sendiri. Di masa lalu, di dunia kultifasi bawah tanah, Zhang Fan pernah membunuh seorang Naschen Sol Perfected One bernama Mutianyan. Bahwa Mutianyan adalah salah satu bidak catur dewa Chang Feng yang sempurna di dunia kultifasi bawah tanah. Melalui cermin surgawi yang dibawanya, Zhang Fan pernah melihat dewa Chang Feng yang sempurna. Saat itu, mungkin karena dewa Chang Feng yang sempurna tidak pernah menganggap serius Zhang Fan, kata-katanya sangat kasar dan sombong. Keduanya bahkan tidak sempat bertukar beberapa patah kata pun sebelum mereka benar-benar bertengkar. Saat itu, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator formasi inti dan jauh dari Dong Huang masa kini. Keduanya bertemu lagi setelah ratusan tahun. Penghalang cermin surgawi yang memisahkan mereka di antara dua dunia telah hilang. Pada saat yang sama, jarak di antara mereka juga sangat dekat. Mereka tidak lagi terpisah oleh dunia. Tanpa diduga, tatapan Zhang Fan dan dewa sempurna Chang Feng bertabrakan lalu perlahan menjauh. Tidak ada percikan, hanya tatapan dalam, seolah ingin melihat satu sama lain. Setelah dewa sempurna Chang Feng menarik pandangannya, dia melangkah maju dan tiba-tiba suara burung bangau bergema di angkasa. Langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah awan gelap telah berlalu. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat seekor burung bangau bermahkota merah yang kuat dan anggun terbang di atasnya. Burung itu begitu cepat sehingga mengejar Raja Sejati Chang Feng tepat saat dia hendak melangkah ke udara dan membantunya. Dia duduk dengan menyilangkan kaki. Burung bangau itu membawa dewa sempurna Chang Feng, yang tengah duduk bersila di atasnya, lewat dalam sekejap dan terbang di depan dewa sempurna Chang Lian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, pedang surgawi yang terkondensasi dari pedang ki menyusut sejuta kali. Ketiga lelaki tua dan kelompok dewa Chang Feng sempurna di belakang mereka terbang di udara dan mengikuti dari dekat di belakang dewa Chang Feng sempurna. Dengan suara, suosh pedang surgawi yang besar itu berubah menjadi pedang panjang ramping dan terbang ke gelabela dewa sempurna Chang Feng. Saat ini, dia sudah menghadap Chang Lian dan yang lainnya. Tidak ada emosi di matanya. Tatapannya sunyi-senyap, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Chang Lian berkeringat dingin saat tatapan itu tertuju padanya. Dia berlutut di udara dan berkata, Chang Lian, terima kasih atas bantuanmu, kakak senior. Sambil berkata demikian, dia berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali, memberi penghormatan. Ada getaran yang tak terlukiskan dalam suaranya, seolah-olah dia malu dan takut. Kakak senior, Chang Lian tidak berguna dan telah merusak rencana kita. Tolong hukum aku, kakak senior. Di belakangnya, selusin dewa sempurna Chang Feng melakukan hal yang sama, tidak berani bersikap kasar sama sekali. Presti selor Chang Feng yang sempurna begitu besar sehingga ketika tatapannya yang tanpa ampun menyapu mereka, mereka seolah melihat semua yang ada di dalam hati mereka. Mereka tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Setelah menatap cukup lama, dewa Chang Feng yang sempurna akhirnya menarik pandangannya. Dengan lambayan lengan bajunya, semua orang berdiri. Kemudian, dia dengan lembut menepuk bango tempat dia duduk dan berbalik menghadap Zhang Fan yang berada di bawah pohon kemampuan. Dia berkata dengan tenang, Dong Huang, Zhang Fan. Bagus, sangat bagus. Benih yang dulu tumbuh menjadi pohon hari ini. Kau seharusnya bangga karena kau benar-benar harus merepotkanku untuk menebasnya dengan pedang hatiku. Kata-kata dewa Chang Feng yang sempurna masih tanpa emosi. Namun, entah mengapa, perasaan sombong muncul di telinga mereka yang mendengarnya. Seolah-olah apapun yang dikatakannya benar dan pantas, dan sama sekali tidak ada kebencian di dalamnya. Tentu saja Zhang Fan bukan salah satu dari mereka. Saat itu, dia hanya berada di alam formasi inti dan tidak terpengaruh oleh kata-kata dewa sempurna Chang Feng. Bahkan lebih mustahil sekarang karena mereka berada pada kedudukan yang sama. Jika kelompok Raja Iblis bersatu dengan penguasa sempurna, aku mungkin akan menghadapi pertempuran yang sulit hari ini. Namun, penguasa sempurna Chang Feng, kau terlalu mendominasi. Sekarang, hanya dengan pedang hatimu dan antek-antek sekte keheningan pahit itu, kau pasti sedang bermimpi jika kau pikir kau bisa membunuhku di sini. Kata-kata Zhang Fan sama sekali tidak sopan. Dia langsung berdiri, dan auranya melonjak ke langit seperti letusan gunung berapi. Kekuatannya sangat besar dan tak terhentikan. Raja Roda Merak, mata dewa Chang Feng yang sempurna terbuka dan tertutup. Tampaknya ada kilatan dingin di dalamnya, tetapi mereka segera kembali diam, membuat orang bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu. Burung dan binatang buas pada dasarnya hanyalah hewan berbulu. Kau tidak perlu khawatir. Aku punya rencanaku sendiri, Dong Huang. Dewa Chang Feng yang sempurna berdiri perlahan di atas derek dan mengucapkan kata demi kata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menebasmu dengan pedang hatiku? Apakah pedang hati dewa Chang Feng yang sempurna masih berguna? Aku bersedia mencobanya. Zhang Fan tersenyum dingin dan membalas. Kau terlalu tidak sopan, anak muda. Sebelum dewa Chang Feng yang sempurna bisa berbicara, salah satu dari tiga tetua layu di belakangnya tiba-tiba membuka matanya dan berkata. Saat ia membuka matanya, kerutan di wajahnya menghilang, memperlihatkan sepasang mata yang sedingin bintang. Ketajaman di matanya tidak seperti mata orang tua. Begitu tetua yang layu itu selesai berbicara, Zhang Fan mengangkat alisnya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, jantungnya berdebar kencang, dan dia tiba-tiba melihat ke arah Cakrawala. Di sana, langit dipenuhi awan-awan yang bergulung-gulung, bergulung-gulung dengan hebat. Seakan-akan lautan awan itu bergulung-gulung, tiba-tiba mendekat. Pada saat yang sama, terdengar suara yang memekakkan telinga, menurutku kaulah yang tidak sopan. Kau sudah sangat tua, tetapi kau malah mempersulit kaum muda. Kupikir sekte pedang hatimu yang pahit dan sunyi menyebut dirinya benar dan saleh. Sekarang tampaknya kau biasa saja. Ayo, ayo, ayo. Kalian bertiga, orang tua, ingin bertarung, bukan? Kami, para pembudidaya formasi jiwa dari sembilan negara, akan mengantar kalian. Sebelum dia selesai bicara, awan-awan bergulung-gulung dan lebih dari sepuluh sosok turun dari langit, berdiri berhadapan dengan Dewa Sempurna Chang Feng dan yang lainnya di udara. Penggarap pembentukan jiwa dari sembilan negara. Apakah mereka ini para kultifator pembentukan jiwa yang menjaga uratna di naga dunia manusia dan menentang penjarahan alam roh? Selama sesaat, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terpusat pada belasan orang itu. Di antara mereka, seorang lelaki kekar dengan wajah merah keungguan berjalan keluar dengan anggun dan berteriak, tiga tetua keheningan pahit, apakah kalian berani? Berani. Kata, berani, bagaikan suara guntur yang tiba-tiba, membuat banyak orang kehilangan pijakan, bergoyang, dan ingin menerkam. Hembusan angin bertiup kencang. Di satu sisi adalah pilar sejati sembilan negara, para pembudidaya formasi jiwa dari sembilan negara yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia manusia. Di sisi lain adalah tiran alam roh, sekte pedang hati keheningan pahit yang telah mendominasi wilayah tersebut sejak didirikan. Satu melambangkan dunia manusia, yang lain melambangkan kekuatan alam roh. Mereka saling berhadapan di langit dengan belati terhunus. Di tengah-tengah kedua belah pihak adalah Dong Huang Zhang Fan. Situasinya akan segera pecah. Pertempuran sengit yang telah berlangsung selama 10 tahun di istana roh akan terjadi lagi di luar sekte karakteristik Dharma. Pada saat ini, tatapan kedua belah pihak tertarik oleh sosok yang perlahan melayang di udara. Zhang Fan melangkah di atas awan kuning gelap, dengan istana kaisar Dong di atas kepalanya. Begitu saja, di bawah tatapan semua orang, dia naik ke ketinggian yang sama dengan kedua belah pihak, di tengah-tengah mereka. Sesaat, jutaan makhluk abadi itu mendongak dalam diam. Hanya Zhang Fan yang membungku, pertama kepada para pembudidaya formasi jiwa dari sembilan negara atas kontribusi besar mereka bagi dunia manusia, dan kemudian berkata, Para senior, sekte karakteristik Dharma tidak punya balasan apapun atas kedatangan kalian dari jauh. Kami telah mengabaikan kalian. Serahkan pertarungan ini padaku. Saat dia berbicara, seekor burung gagak tiba-tiba bernyanyi dari tubuh Zhang Fan. Gerbang gunung sekte karakteristik Dharma di bawah segera diselimuti oleh langit berbintang yang menyilaukan, dan sebuah gulungan perlahan terbuka. 1272 Serahkan formasi ini padaku. Begitu Zhang Fan mengatakan itu, para kultifator formasi jiwa dari sembilan negara dan Chang Feng tertinggi dari sekte pedang hati keheningan pahit semuanya tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan menonjol pada saat ini dan mengatakan hal seperti itu. Begitu para kultifator formasi jiwa dari sembilan negara tiba, selain Chang Feng tertinggi, sekte pedang hati pahit keheningan mungkin tidak akan bisa memperoleh keuntungan mutlak. Situasinya telah berubah drastis. Pada saat kritis ini, kata-kata Zhang Fan sama saja dengan melawan puluhan kultifator formasi jiwa dari sekte pedang hati keheningan pahit sendirian. Ini dengan syarat bahwa maha guru Chang Feng menghormati identitasnya dan tidak menyerang pada saat yang sama. Bagaimana orang yang waras bisa melakukan hal semacam itu? Untuk sesaat, bahkan orang-orang dari sekte karakteristik Dharma curiga bahwa Zhang Fan telah kehilangan akal sehatnya karena pertempuran dengan Raja Iblis Kuno. Langit di atas pegunungan lianyun menjadi sunyi. Langit dipenuhi cahaya bintang. Semua orang samar-samar dapat mendengar raungan marah Dewa Iblis Purbakala yang memperlihatkan wujud aslinya, melampiaskan kegembiraannya. Jika mendengarkan dengan saksama, yang terdengar hanyalah suara pakaian yang berkibar tertiup angin. Tanpa sadar, banyak orang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Mereka menoleh ke belakang dan melihat sebuah gulungan terbang keluar dari sekte karakteristik Dharma, membawa serta jalur cahaya bintang yang menyelaukan. Gulungan itu setengah terbuka seperti bendera yang berkibar tertiup angin. Akhirnya, berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan mendarat di tangan Zhang Fan. Peta Bintang Siklus Surgawi Harta karun utama sekte karakteristik Dharma, yang telah melindungi sekte tersebut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dipegang dengan ringan di tangan Zhang Fan dan menghadap ke kerumunan. Arogan Orang pertama yang sadar kembali dan bereaksi terhadap perkataan Zhang Fan adalah tiga tetua sekte Bitter Silence. Status ketiga orang ini di sekte pedang hati yang pahit dan sunyi berbeda dengan murid-murid biasa. Mereka tidak memiliki rasa hormat seperti itu terhadap Mahaguru Chang Feng, itulah sebabnya mereka berani berbicara sebelum Mahaguru Chang Feng melakukannya. Junior, jangan bilang kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau berpura-pura bersaing dengan binatang berbulu yang lahir dari telur basah itu. Jika memang begitu, biarlah aku memberimu pelajaran atas nama para senior sekte karakteristik Dharma. Orang yang berbicara hanyalah salah satu dari tiga tetua keheningan pahit. Namun, begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga melangkah maju serempak dan menuju ke arah Zhang Fan. Tiga tetua kuji. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kerumunan di bawah. Kemarahan itu tampak nyata, dan suaranya seperti gemuruh guntur, menyebabkan tiga tetua kuji terdiam tanpa sadar. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua di antara para kultifator sekte karakteristik Dharma, Dao Lord Clearbreeze, Jiu King Feng. Apa hak kalian bertiga, orang tua bangka, untuk menggantikan para senior di sekte karakteristik Dharmaku? Beranikah kau bernapas dengan keras di hadapan 72 kultifator formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma? Dao Lord Clearbreeze mengubah sikap tenangnya dan meraung sambil menunjuk ke arah trio Bitter Silence. Benar sekali. Salah satu dari mereka bertepuk tangan dan tertawa. Pria kekar berwajah umu itulah yang berdiri untuk menantang tiga tetua kuji. Dia melangkah maju sambil tertawa dan muncul di samping Dao Lord Clearbreeze. Dia menepuk pundaknya dan berkata, King Feng, King Feng, aku sudah mengenal kalian selama bertahun-tahun, dan kalian adalah yang paling kusukai hari ini. Dao Lord Clearbreeze, yang awalnya marah, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah ditepuk oleh pria kekar berwajah umu itu. Dia berkata, Leihuo, kamu. 72 penggarap formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma. Tiga tetua kuji mencibir. Mereka memang mengagumkan saat itu, tapi di mana mereka sekarang. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Leihuo, King Feng, Zhang Fan, Zhu Jiuxiao, dan yang lainnya berubah. Donghuang kecil, 72 kultifator formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma. Anda dapat menggunakan peta bintang siklus surgawi untuk melakukan pemujaan 10 ribu setan. Ketika mereka bergabung, mereka tak terkalahkan, tapi bagaimana dengan itu? Di mana mereka sekarang? Apakah menurutmu kamu bisa dibandingkan dengan mereka? Apakah Anda benar-benar tak terkalahkan di dunia? Benar-benar lelucon. Karena kamu sangat sombong, kami bertiga akan memberimu pelajaran. Kalau tidak, kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersikap sombong seperti itu. Pria kekar berwajah ungu bernama Lei Huo dari tiga tetua kuji berteriak dengan marah, kalian bertiga berada di level leluhur sekte pedang hati keheningan pahit. Apakah kalian benar-benar harus bersikap keras kepala hari ini? Apakah kalian ingin melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti mengeroyok seorang junior? Sambil berbicara, dia melirik Zhang Fan, sengaja atau tidak sengaja, dan melanjutkan, mungkinkah kalian bertiga telah menjadi gila saat mengolah teknik witering primordial yang sampai-sampai kalian bahkan dapat melakukan hal seperti itu? Seni hebat melayukan yang purba. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Tiba-tiba ia mengerti apa yang dimaksud Lei Huo. Pria kekar berwajah ungu itu tidak menegur tiga tetua kuji. Dia jelas-jelas mengingatkannya. Seni agung melayukan yang purba adalah metode aneh dari sekte pedang hati pahit sunyi. Di era ketika Chang Feng tertinggi belum bangkit menjadi terkenal, itu adalah kekuatan utama yang mendukung sekte pedang hati pahit sunyi untuk bertahan hidup. Karena itu, metode hebat ini sangat terkenal di zaman kuno, setelah era Dewa Iblis primordial, dan masih diwariskan hingga saat ini. Tidak semua orang bisa mempraktikan seni agung melayu yang primordial. Salah satu syarat paling mendasar untuk mempraktikan metode ini adalah mencapai alam transformasi dewa dan menjadi orang yang hidup selamanya. Di era itu, meskipun daulor transformasi dewa juga dianggap ahli, mereka hanya setara dengan master jiwa baru lahir yang sempurna saat ini. Jumlah mereka tidak sedikit. Apa yang membuat metode hebat ini begitu terkenal dan mengapa hanya sedikit yang mempraktikannya adalah karena karakteristik khusus dari metode ini. Ucapan tentang layu tidaklah salah. Setelah dipraktikan, esensi, ki, darah, dan daging seseorang akan mengering, dan roh primordial akan terdiam. Kultivasi seseorang akan jatuh di bawah alam transformasi dewa, dan seseorang hanya dapat mengerahkan kekuatan alam jiwa baru lahir. Harganya memang tidak kecil, namun dapat dikatakan bahwa setelah dipraktikan, jalan agung roh primordial yang dicapai melalui kultivasi yang pahit dan berbagai bahaya yang tak ada habisnya akan terputus, dan tidak ada kemungkinan untuk dipraktikkan lagi. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Seorang kultivator abadi yang berhasil mempraktikkan seni agung layu yang primordial memiliki tiga kesempatan untuk mengaktifkan metode agung dalam hidupnya. Dalam tiga kali ini, seni agung pembakaran yang primordial akan membakar semangat dan vitalitas praktisi, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah tiga kali, semangat primordial praktisi akan hancur, dan tidak akan ada seorang pun yang tersisa di dunia. Semenjak Mahaguru Chang Feng naik ke tampuk kekuasaan di sekte pedang hati yang sunyi pahit, tak seorang pun di sekte tersebut yang bersedia mempraktikkan metode ini. Dulu bisa saja dikatakan itu adalah pengorbanan demi warisan sekte, tetapi akan bodoh jika melakukannya di kemudian hari. Tiga tetua keheningan pahit adalah para kultivator generasi sebelumnya dari sekte keheningan pahit pedang hati. Mereka telah mempraktikkan seni agung melayukan yang purba selama hampir 100 ribu tahun. Biasanya, mereka hanya kultivator alam jiwa baru lahir, tetapi begitu mereka meletus, bahkan Chang Feng tertinggi harus mewaspadai mereka. Kalau bukan karena mereka telah berkorban begitu besar demi sekte keheningan pahit pedang hati, Kaisar Chang Feng tidak akan menoleransi mereka. Tiga tetua keheningan pahit, puluhan ribu tahun yang lalu, kalian pernah menggunakan seni agung melayu yang primordial. Sebelumnya, untuk menghentikan kami para kultivator transformasi ilahi dari sembilan wilayah, ini adalah kedua kalinya, cahaya ungu di wajah Lei Huo menjadi lebih intens, dan dia mengucapkan kata demi kata, Sekarang, apakah kalian ingin mati? Ketiga kalinya, roh primordial dihancurkan. Tiga tetua bitter silence sebenarnya hanya mempunyai satu kesempatan terakhir untuk mengaktifkan metode hebat tersebut. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa Lei Huo menceritakan semua ini kepadanya. Meskipun tiga tetua keheningan pahit mengatakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius, pada kenyataannya, mereka siap menggunakan kesempatan terakhir mereka untuk menyerangnya. Itulah terakhir kalinya mereka menggunakan seni agung layu primordial yang, yang berarti tiga tetua keheningan pahit siap mati bersamanya. Kamu sungguh sangat menghargaiku. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak terkejut. Dia memandang Chang Feng tertinggi dan tiga tetua keheningan pahit dengan santai. Yang mulia Chang Feng memasang jebakan seperti itu dan menarik perhatian Raja Iblis Kuno, yang menyebabkan tiga tetua keheningan pahit menggunakan seni agung kedua dari layu yang primordial untuk membantunya menghentikan para dewa dari sembilan wilayah. Dengan harga dan pengorbanan sebesar itu, bagaimana mungkin dia menyerah di tengah jalan? Kalian semua bertekad membunuhku. Senyum di wajah Zhang Fan semakin lebar, tetapi tidak membuat orang merasa hangat. Sebaliknya, ada semacam angin dingin yang menggigit yang meniup daging dan darah, dan keanggunan tulang. Tak terkalahkan di dunia, suara Zhang Fan tiba-tiba terdengar. Mungkin, apa? Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Jika aku kehilangan momen dan tempat ini, bagaimana mungkin Zhang Fan berani menyebut dirinya tak terkalahkan di dunia? Kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak sebanding dengan tiga tetua bitersilens. Aku mungkin tidak dapat bersaing denganmu, Tuan Chang Feng yang sempurna. Namun, hari ini, pada saat ini, tak terkalahkan. Mungkin. Nada bicara Zhang Fan sangat tenang, tetapi jutaan makhluk abadi, musuh, dan sekutu memiliki perasaan yang berbeda ketika mereka mendengarnya. Chang Feng yang agung sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Dia melirik peta bintang siklus surgawi di tangan Zhang Fan, kaisar istana timur di atas kepalanya, dan atmosfer langit dan bumi, yang tampaknya beresonansi dengan kata-kata Zhang Fan. Dia kemudian terdiam, memikirkan sesuatu. Keheningan pahit tiga tetua tertegun sejenak sebelum mereka menjadi marah. Mereka telah melakukan pengorbanan seperti itu dan akan mati bersama dengan junior ini yang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun setelah berkultivasi selama seratus ribu tahun. Mereka sudah marah, dan pada saat ini, mereka tampaknya menjadi lebih bengkok. Namun, salah satu lelaki tua bungkuk itu melangkah maju dan berteriak, sombong. Kamu pikir kamu siapa, Dong Huang? Lu Yu, dewa bumi di masa lalu. Sebelum dia selesai berbicara, suara seperti sutra yang robek keluar dari tubuhnya. Kemudian, terdengar suara sungai yang mengalir deras dan suara persendiannya yang mengembang, yang berkumpul menjadi gelombang suara yang mengerikan. Disertai aura yang melonjak, aura itu tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ledakan. Setiap kali dia melangkah, tubuhnya tiba-tiba bertambah tinggi. Setelah hanya tiga langkah, orang di depannya bukan lagi seorang lelaki tua yang salah satu kakinya sudah diliang lahat, tetapi seorang lelaki kekar berusia tiga puluhan yang berada di puncak hidupnya. Di belakangnya, dua orang dari tiga tetua bitter silence lainnya melakukan hal yang sama. Hahaha. Tawa yang mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Tiga tetua keheningan pahit tampaknya ingin melampiaskan kehilangan, rasa sakit, dan penyesalan selama ratusan ribu tahun terakhir dalam tawa ini, seolah-olah mereka ingin melampiaskannya dalam pertempuran terakhir dalam hidup mereka. Tawa mereka tampaknya tak ada habisnya. Buat apa repot-repot? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Empat cahaya kemasan terbang keluar dan mendarat di tanah ke segala arah. Kau benar-benar sudah kehabisan keberuntungan, dan pikiranmu kacau. Karena kau bersikeras memaksaku bertarung hari ini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Ratusan juta pedangki tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyinari Zhang Fan seperti bola cahaya pedang, begitu tajamnya hingga tidak dapat dilihat secara langsung. Dia menjabat tangannya, dan peta bintang siklus surgawi pun terbuka. 1273. Suara mendesing. Langit malam terbuka dan bintang-bintang bersinar terang. Dunia yang luas menghilang di langit berbintang. Zhang Fan perlahan bangkit hingga ia seperti matahari paling terang di langit berbintang. Ia memeluk lengannya, dan empat kekuatan energi tak terlihat mengelilinginya. Kekuatan-kekuatan itu terhubung dengan empat sinar cahaya kemasan yang telah dilepaskannya sebelumnya dan ditusukkan ke tanah. Wus, 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 wus. Empat suara aneh terdengar, seolah-olah empat bila pisau tajam telah menembus tanah. Pada saat ini, empat sinar cahaya kemasan yang dilepaskan dari lengan baju Zhang Fan menembus tanah dan memasuki pandangan semua orang. Hah. Dalam sekejap, seruan kaget terdengar di mana-mana. Semua orang, terlepas dari tingkat kultifasi mereka, merasa kedinginan seolah-olah ada miliaran pedang kecil yang diarahkan ke mereka dari jauh, membuat rambut mereka berdiri tegak. Sejauh mata memandang, ada pedang surgawi di masing-masing keempat tiang, lebih dari separuhnya tertancap di tanah. Keempat pedang surgawi itu jelas tertancap di tanah, tetapi entah mengapa, setiap orang merasakan perasaan aneh di hati mereka saat melihatnya. Seolah-olah mereka sedang melihat pedang surgawi yang menunjuk ke langit dan bumi. Pedang ki bersilangan dan menembus segalanya. Mereka belum pernah melihat ketajaman seperti itu dalam hidup mereka. Ini bukan hal yang paling aneh. Tidak peduli seberapa cerdiknya semua orang, mereka semua terkejut dan bingung karena tidak peduli apakah kultifasi mereka tinggi atau rendah, tidak peduli apakah mereka dekat atau jauh, tidak peduli apakah itu tatapan atau indera ilahi mereka, terbang tinggi di sembilan surga atau berdiri di tanah, pemandangan yang mereka lihat semuanya sama. Dengan kata lain, tidak peduli apapun situasinya, selama mereka melihat sekeliling, mereka akan melihat keempat pedang surgawi di tanah, seolah-olah mereka berada di ujung langit atau sudut laut. Luasnya langit dan bumi tidak terbatas. Bahkan dewa peri primordial yang paling kuat, yang dapat menghancurkan kehampaan, mengangkat gunung, dan menyeberangi samudera, tidak dapat melihat ujung langit hanya dengan sekali pandang, dan tidak dapat menusuk langit dengan sekali lemparan pedang, apalagi Zhang Fan dan 10.000 makhluk abadi yang menyaksikan hari ini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa keempat pedang surgawi tanpa sadar telah membawa mereka ke suatu ruang unik, itulah sebabnya mereka merasa seperti itu. Pedang yang bagus. Sayang sekali. Dua kata ringkas itu berasal dari orang yang sama, kultifator sempurna Chang Feng. Dia perlahan berdiri di atas derek, merapikan alisnya yang panjang, dan mengalihkan pandangan dari keempat pedang surgawi. Ketika dia menyebut pedang yang bagus, dia tidak tega untuk menginginkannya, dan ketika dia menyebut kasihan, dia tidak menyesal dan kehilangan. Kata-katanya setenang air jernih, membuat orang merasa tidak nyaman saat mendengarnya. Dong Huang, empat pedangmu memiliki fondasi yang sangat bagus. Ki pedang tanpa batas dipelihara di dalam, dan esensi dari lima arah tersimpan di dalamnya. Kalau aku tidak salah, kamu seharusnya menggunakan beberapa pedang ilahi lima arah sebagai fondasi untuk menyempurnakannya, kan? Begitu dewa sempurna Chang Feng mengatakan itu, jutaan makhluk abadi tercengang dan menatap Zhang Fan dengan kaget. Supreme Chang Feng sudah terkenal selama puluhan ribu tahun dengan metode pedang hatinya, jadi dia pasti berhak berbicara tentang dao pedang. Bahkan di zaman kuno, ketika para kultifator pedang ada di mana-mana, dia berteman dengan banyak kultifator pedang. Dia tidak asing dengan pedang legendaris lima arah, jadi bagaimana mungkin dia salah mengira itu milik orang lain. Dong Huang benar-benar menyempurnakan beberapa pedang dewa lima arah menjadi empat embryo pedang ini. Pertanyaan ini mengejutkan semua orang hingga mereka pusing dan tidak dapat mengendalikan diri. Seberapa terkenalkah pedang dewa lima arah? Siapa yang belum pernah mendengarnya? Harta karun seperti itu sebenarnya telah ditempa ulang menjadi embryo pedang oleh Zhang Fan. Sungguh meremehkan untuk mengatakan bahwa itu adalah pemborosan sumber daya Tuhan yang sembrono. Embryo pedang hanyalah embryo pedang. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan benda suci seperti pedang legendaris lima arah? Kalau ini bukan pemborosan sumber daya Tuhan yang sembrono, lalu apa lagi? Supreme Chang Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia menatap Zhang Fan dan melanjutkan, namun, saya punya pertanyaan yang tidak dapat saya pahami. Saya ingin tahu apakah Dong Huang dapat memberi saya pencerahan. Oh, mengapa kau tidak memberi tahuku, Tuhan yang sempurna. Tatapan mata Zhang Fan menyapu ke arah tiga tetua keheningan pahit saat dia berbicara dengan santai. Aura triobiter silens telah meroket ke tingkat yang mengerikan saat mereka berbicara. Dalam hal aura dan gelombang kekuatan spiritual, kombinasi ketiganya bahkan telah melampaui Supreme Chang Feng. Yang lebih menakutkan adalah tampaknya tidak ada batasnya saat terus meningkat. Melihat kemunculan mereka, Daolor King Feng, Lei Huo, Si Kelinci Tua, dan Kors Ki mengerutkan kening. Mereka mengerti bahwa triobiter silens tahu bahwa mereka akan mati dan tidak lagi memiliki keraguan. Mereka mengaktifkan teknik grid solitari primordial yang hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puff, bahkan surga pun harus mengalah pada manusia jika mereka tidak takut mati. Bahkan Tuhan Kelinci pun takut pada ketiga monster tua ini sekarang. Kelinci tua itu muncul di samping Lei Huo dan Jiu King Feng dan mendesah. Setelah jeda, dia mengambil wortel dan menusuk Lei Huo. Lei kecil, katakan pada Tuhan Kelinci, apakah ketiga orang gila itu seperti ini ketika mereka mengganggumu? Lei kecil, wajah Lei Huo berkedut, dan wajahnya yang ungu berubah sedikit menjadi hijau. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tidak, paling banyak 60 hingga 70 persen. Jika trio keheningan pahit memiliki kekuatan seperti itu pada waktu itu, ditambah dengan Chang Feng tertinggi dan kelompok Dewa Roh yang diundang oleh sekte keheningan pahit pedang hati untuk membantu, aku khawatir. Pada titik ini, ekspresi Lei Huo menjadi lebih buruk. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Triobiter Silens jelas-jelas mencari kematian dalam pertempuran ini? Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah mempertahankan kekuatan mereka sampai sekarang untuk melawan Dong Huang, yang berada di puncak kekuatannya, mereka bertiga akan bertarung habis-habisan. Siapa yang tahu berapa banyak kultifator soul formation dari sembilan negara bagian akan tertinggal di sungai panjang kekuatan spiritual? Itu benar. Kelinci tua itu tampaknya sama sekali tidak menyadari ekspresi Lei Huo. Ia mengerutkan kening dan berkata, aneh sekali. Dong Huang juga monster kecil. Mengapa ia begitu patuh dan bertele-tele terhadap rubah tua Chang Feng kali ini? Lei Huo dan Daolord King Feng memiliki pertanyaan yang sama. Semua kultifator yang berdiri di samping Zhang Fan bertanya-tanya mengapa dia tidak segera bertindak, tetapi malah membiarkan Triobiter Silens meningkatkan kekuatan mereka. Tidak seorang pun tahu apakah Mahaguru Chang Feng benar-benar penasaran, atau apakah ia sedang mengulur waktu bagi trio keheningan pahit untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran terakhir dalam hidup mereka. Alisnya yang panjang bergerak saat ia berkata, meskipun fondasi keempat pedang surgawi ini bagus, mereka tidak memiliki pesona atau semangat di dalamnya. Mereka hanyalah cangkang kosong. Dong Huang, kau dapat menempa ulang pedang ajaib lima arah dan memasukkan ki pedang tak terbatas ke dalam doktrin senjata dan doktrin pedangmu. Kau seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Dong Huang, bisakah kau menjelaskannya padaku? Perkataan Kaisar Chang Feng menyebabkan keributan lainnya. Apa yang dia katakan sebelumnya telah membuat semua orang merasa bahwa itu adalah pemborosan karunia Tuhan yang sembrono. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa itu adalah produk setengah jadi dan hanya cangkang kosong, keraguan mereka segera memuncak. Siapa Dong Huang? Mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Pasti ada alasan di baliknya. Aku hanya tidak tahu apakah Dong Huang akan menjawab pertanyaan Chang Feng tertinggi itu. Pikiran ini terlintas di benak banyak orang, tetapi mereka langsung berpikir bahwa itu tidak mungkin. Namun, mereka tidak bisa tidak memperhatikan dua orang di langit yang saling memandang, menantikan jawaban Zhang Fan. Dalam sekejap, bahkan tiga tetua keheningan pahit, yang secara bertahap menekan kerumunan, dilupakan. Sungguh hebat Chang Feng agung. Dia memang tidak mudah dihadapi. Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk keempat pedang surgawi. Dia berkata dengan suara yang jelas, yang mulia Chang Feng memiliki penglihatan yang bagus. Keempat pedang ini memang belum sepenuhnya disempurnakan, tetapi. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Perhatian semua orang, baik kawan maupun lawan, langsung tertuju padanya. Hari ini, sekelompok Raja Iblis Kuno, diikuti oleh para ahli dari Sekte Pedang Hati Keheningan Pahit, telah datang mengunjungi Sekte Karakteristik Dharma Saya. Sekarang, ada pembudidaya pembentukan jiwa dari sembilan negara bagian yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia manusia. Selain itu, ada jutaan makhluk abadi yang mendengarkan saya. Kesempatan besar seperti itu sulit didapat bahkan dalam seratus ribu tahun. Suara Zhang Fan menggelegar di antara langit dan bumi. Jutaan orang dari Sekte Karakteristik Dharma merasa gembira saat mendengarnya. Mereka yang tidak dapat menahan diri merasa bahwa dapat berpartisipasi dalam acara besar seperti itu sudah cukup untuk dibanggakan selama sisa hidup mereka. Kejadian agung yang dianugerahkan surga tidak dapat diulang. Izinkan aku menyempurnakan susunan pedang sebagai kenang-kenangan. Namun, begitu susunan pedang terbentuk, kekuatannya akan ditentukan oleh surga. Bahkan aku tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Betapa beruntungnya. Pada kesempatan besar ini, ada tiga tetua keheningan pahit, Chang Feng tertinggi, dan dewa spiritual dari dunia atas. Mereka semua adalah pahlawan dan pahlawan yang tak tertandingi. Saya harap ketika saatnya tiba, kalian tidak akan pelit untuk masuk ke dalam susunan pedang dan mencari kekurangan untuk mengisi kekosongan. Itu akan menjadi hal yang elegan. Awan warna-warni mewarnai langit dan awan, cahaya matahari dan bulan, serta cahaya bintang-bintang. Tidak peduli apapun, itu tidak dapat menutupi aura pembunuh yang melesat ke langit di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Dalam keadaan seperti itu, ketika Zhang Fan mengucapkan kata-kata itu, tidak ada ketajaman sama sekali dalam kata-katanya. Namun, ketika semua orang mendengarnya, mereka merasakan kebanggaan yang tak terbatas. Niat membunuh yang tak berujung tidak dapat disembunyikan. Petik 2. Sempurnakan susunan pedang. Saya harap semua orang akan masuk ke dalam susunan pedang. Sebelum mereka menyadarinya, semua orang telah menyaring kata-kata Zhang Fan. Hanya saja kata-kata itu seribu kali lebih keras. Pada saat itu, jutaan makhluk abadi, kultifator formasi jiwa, dan Chang Feng tertinggi. Semuanya berubah ekspresinya. Zhang Fan pada dasarnya mengatakan bahwa dia akan memperbaiki susunan pedang di tempat untuk membunuh tiga tetua, menghancurkan dewa spiritual, dan mengalahkan Chang Feng tertinggi. Kebanggaan dan kepercayaan diri macam apa ini yang berani menggunakan susunan pedang yang setengah jadi untuk membunuh musuh yang mengejutkan sambil menyempurnakan susunannya. Ekspresi Lord Chang Feng yang sempurna sedikit demi sedikit menjadi gelap. Alisnya yang panjang sedikit bergetar, memperlihatkan emosinya. Dia telah menjelajahi dunia roh selama puluhan ribu tahun. Kapan ada orang yang berani meremehkannya seperti ini? Bahkan dengan teknik hard sword biter silence miliknya, dia merasa agak sulit untuk menahan diri. Wuss! Angin bertiup, mengacak-acak alis panjang maha guru Chang Feng. Ia menatap tajam ke arah Zhang Fan, lalu meletakkan tangan kanannya di depan dada dan membentuk pedang. Pegang pedang hati. Dong Huang, selama puluhan ribu tahun terakhir, aku tidak pernah ingin membunuh seseorang sampai-sampai aku tidak bisa menahan diri. Bahkan Raja Mahamayuri tidak menyuruhku menggunakan pedang hati. Saya pasti akan mencoba susunan pedang anda. Saya harap anda tidak mengecewakan saya. Begitu suara Chang Feng agung jatuh, tiga orang tua keheningan pahit tampaknya telah menerima semacam sinyal. Dengan suara, bang, kidarah yang melonjak keluar dari tubuh mereka, dan tekanan aura mereka meningkat hingga ekstrim. Mereka terbagi menjadi tiga arah dan menerkam ke arah pohon kemampuan ilahi. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan kis spiritual, dan tiga pedang surgawi berwarna-warni menyapu langit. Para tetua bitter silence berubah menjadi pedang hati, dan badai dahsyat melanda dunia. Berdiri di tengah tiga pedang penghancur hati, Zhang Fan berjalan santai. Ia membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menulis di udara. Ia tampak sedang melantunkan mantra, dan kata-katanya bagaikan mutiara. Saya memiliki empat pedang, terbagi menjadi empat ekstrim. Pedang-pedang itu juga punya roh. Pedang-pedang itu punya nama sendiri, Sly, Slaughter, Trap, dan N. 1274 Pedang juga punya roh. Pedang punya nama sendiri, membunuh, membantai, menjebak, memusnahkan. Suara nyanyian terdengar. Zhang Fan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menulis di udara. Bunuh, Slaughter, Trap, Extinction. Empat kata emas muncul di udara. Meskipun jari-jari Zhang Fan telah bergerak ke tempat lain, kata-kata itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Kata-kata itu tidak menghilang dan bergetar dengan gembira. Setelah menulis empat kata itu, Zhang Fan menghentakkan kaki dan berteriak, bangkit. Dalam sekejap, bumi berguncang dan langit bergema. Keempat tiang susunan pedang, tempat keempat pedang surgawi berada, tiba-tiba menyala. Keempat cahaya pedang itu langsung melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul di suatu area dengan Zhang Fan sebagai pusatnya. Di area ini, saat empat cahaya pedang melesat masuk, empat platform tinggi muncul dari tanah. Platform yang tinggi itu tampak terbuat dari batu hijau. Urat-urat pada permukaan fondasinya berkilauan dengan cahaya kemasan, seolah-olah ada benang emas yang terjalin di atasnya. Kesederhanaan dan kesederhanaan itu membawa kemewahan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Ketika getaran berhenti, panggung tinggi itu mengeras. Empat pedang yang sekilas tampak serupa tetapi berbeda jika dilihat lebih dekat. Sulit untuk membedakan mana yang serupa atau mana yang berbeda, tergantung tinggi di panggung tinggi itu. Pedang langit empat surgawi dan empat pedang di panggung tinggi bergetar dan menjadi satu. Mereka tampak seperti satu, tetapi mereka jelas berbeda. Para kultifator yang memiliki pemahaman tertentu dalam dao susunan dan dao senjata, sedikit banyak memahami pemandangan ini. Delapan pedang yang digabungkan memang menjadi satu. Menggunakan manusia sebagai contoh, empat pedang langit surgawi adalah tubuh, sedangkan empat pedang di panggung tinggi adalah roh. Mereka terhubung tetapi berbeda. Hanya ketika mereka menjadi satu, mereka akan menjadi lengkap. Jatuh. Zhang Fan membalikan telapak tangannya dan tiba-tiba menekannya ke bawah. Empat karakter emas, Punish, Slaughter, Trap, dan Exterminate, yang melayang di udara tiba-tiba tenggelam dan masing-masing dicap di empat platform tinggi. Bam! Keempat platform tinggi itu tampak memiliki jiwa saat mereka mendengar keempat kata itu. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Di balik keempat pedang itu, ada bendera emas yang berkibar tertiup angin. Pada bendera tersebut terdapat empat kata, bunuh, jebak, punah. Kata-kata memiliki cahaya, dan pedang memiliki spiritualitas. Keduanya saling memantulkan dan tidak dapat dibedakan. Dong Huang benar-benar menyempurnakan formasi pedang. Seseorang berteriak tak percaya, namun pada saat ia berbicara, angin kencang yang memenuhi langit menerpa dirinya, bahkan ia sendiri tidak dapat mendengar suara yang ia buat. Di sekitar orang ini, banyak sekali orang yang seperti dia, mulut mereka terbuka lebar, tidak dapat mengeluarkan suara sepatah katapun. Sumber angin kencang itu berasal dari tiga pedang hati yang mencabik udara. Pedang-pedang itu berasal dari tiga tetua kehancuran pahit yang telah kembali ke masa jayanya dan meningkatkan kultivasi mereka ke puncak dengan mengorbankan nyawa mereka. Pedang hati merobek udara, angin kencang seperti gelombang pasang, menyerbu ke arah sang fan yang dikelilingi oleh empat platform tinggi. Arogan. Petik 2. Muda. Mati. Kata-kata dari tiga tetua kehancuran pahit bercampur dalam angin kencang pedang hati yang merobek udara. Kata-kata itu tajam dan pendek, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang seseorang. Di tengah gelombang yang bergejolak ini, Zhang Fan bahkan tidak melihat ke arah tiga tetua kehancuran yang pahit. Meskipun jubah hitamnya berkibar tertiup angin kencang seperti bendera di tengah badai, dan rambut didahinya berhamburan seolah-olah terpotong oleh ujung tajam pedang hati yang berjarak ribuan kaki. Keluar. Zhang Fan berteriak. Tempat di mana dia berada tiba-tiba menjadi kabur, lalu sesosok tubuh melangkah keluar dari tubuhnya dan berdiri bahu-membahu dengannya. Sosok ini tinggi dan memegang pedang perunggu kuno di tangannya. Pedang itu memiliki ketajaman yang tak terbatas, dan saat muncul, ketajamannya yang tak tertahankan menembus awan sembilan langit. Kembaran sang pendekar pedang. Satu orang dan satu pedang, siap menghancurkan langit. Berdiri berhadapan dengan dopelganger dari pendekar pedang yang telah menemaninya selama ratusan tahun, mata Zhang Fan tiba-tiba bersinar dengan ekspresi rumit. Hati-hati di jalan. Zhang Fan adalah satu-satunya yang bisa mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, avatar kultifator pedang di seberangnya melakukan tindakan yang berada di luar kendali Zhang Fan. Dia mengangguk sedikit. Kemudian, avatar pembudidaya pedang bergerak. Dia melangkah maju, dan kulitnya retak. Yang keluar bukanlah darah, melainkan ki pedang intrinsik murni. Dia melangkah lagi, dan pedang perunggu kuno di tangannya hancur berkeping-keping. Yang jatuh bukanlah pedang itu sendiri, melainkan embryo pedang intrinsik milik pembudidaya pedang itu. Dia mengambil tiga langkah dan berhenti. Adegan avatar pendekar pedang berhenti dan menoleh ke belakang terpantul di pupil hitam Zhang Fan. Kemudian, dengan suara keras, avatar pendekar pedang itu terhapus sepenuhnya dari dunia. Tiga langkah dari Zhang Fan, bola cahaya putih bersih naik dan turun di udara. Itu sangat mirip dengan avatar kultifator pedang yang menganggup dan melihat ke belakang. Pergi. Zhang Fan memejamkan matanya sedikit dan segera membukanya. Dia berteriak pelan, dan sebuah gulungan terbang keluar dari lengan bajunya dengan suara mendesing. Gulungan itu terbuka di udara dan berkibar tertiup angin. Memperlihatkan wujud sebenarnya dari gulungan itu. Ketika dia melepaskan gulungan itu, jutaan makhluk abadi dan pembudidaya formasi jiwa terkejut. Sebuah nama terlintas di benak mereka secara tidak sadar, peta bintang siklus surgawi. Harta karun kuno, harta karun utama dari sekte karakteristik Dharma. Harta karun ini terlalu terkenal, dan di bawah prestisenya, semua orang secara naluriah waspada dan penuh harap. Ketika mereka melihat peta itu dengan jelas, rasa kehilangan yang tak terlukiskan menyerbu dalam hati mereka. Pedang ki berubah menjadi cairan dan mengembun menjadi sebuah kolam. Teratai merah di kolam itu akan menyelamatkan dunia. Ilustrasi 10.000 Pedang Di bawah tatapan semua orang, ilustrasi 10.000 Pedang tampak memiliki kehidupannya sendiri. Ia berputar di udara dan menyapu avatar pembudidaya pedang dan bola cahaya putih yang dibentuk oleh pedang intrinsiknya ke dalamnya. Ledakan Dalam waktu kurang dari seper seribu detik, sebelum satu pikiran pun sempat terlintas di benaknya, diagram pedang segudang tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut tipis yang menyelimuti empat panggung tinggi dan empat pedang dewa, pembunuh, pembantaian, perangkap, dan kepunahan. Kabut itu seharusnya tipis, tetapi kabut yang terbentuk oleh ilustrasi 10.000 Pedang dan avatar pembudidaya pedang itu sangat pekat. Kabut itu langsung tenggelam dan terbenam ke dalam tanah di bawah kaki Zhang Fan di antara empat platform tinggi. Diagram susunan pedang pembunuh peri Selesai Ditemani suara Zhang Fan yang seakan-akan datang dari sembilan langit, embusan Ki jernih tiba-tiba muncul dari tangannya dan melesat lewat, menerkam tanah. Ki yang jernih ini tampaknya merupakan jejak, tetapi juga sumber. Tidak jelas dan sebelum semua orang dapat melihat lebih dekat, ia telah sepenuhnya menghilang ke dalam tanah. Ledakan Dentuman Dentuman Guntur tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tanah yang dalam tiba-tiba bergetar. Lapisan cahaya dan bayangan samar muncul di antara empat platform tinggi dan empat pedang. Orang bisa melihat bola kekacauan di dalamnya, tetapi tidak bisa dilihat dengan jelas. Begitu diagram susunan pedang pembunuh peri yang dikerjakan dengan susah payah oleh Zhang Fan terbentuk, keempat pedang, membunuh, menjebak, dan memusnahkan, langsung terlihat berbeda di mata setiap orang. Swash, swash. Keempat pedang itu bergetar bersamaan, seolah-olah mereka bersorak untuk kehidupan baru dan melompat untuk membunuh. Aura yang dapat membunuh makhluk abadi dan menghancurkan segalanya menyelimuti seluruh dunia. Aura itu begitu kuat dan ganas sehingga bahkan dunia pun berubah warna. Awan tidak berani menghalanginya, dan hukuman ilahi tidak berani mengganggunya. Begitu susunan pedang itu keluar, semua makhluk hidup mundur, dan bahkan surga menundukkan kepala mereka. Wuss, wuss, wuss. Angin kencang bertiup, dan semua orang yang ada di dalamnya tiba-tiba merasa tidak bisa menahan rasa dingin, atau mata mereka merah, atau darah mereka mendidih, atau niat membunuh mereka meluap. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Dalam kepanikan, jutaan makhluk abadi melihat sekeliling dan menyadari bahwa angin itu bukanlah angin biasa. Angin itu turun dari sembilan langit dan bangkit dari sepuluh bumi, melewati kehampaan dan melewati dunia. Sembilan langit dan sepuluh bumi adalah sumbernya. Ia berhenti pada susunan pedang yang sedang terbentuk. Ini adalah, niat membunuh. Niat membunuh dari sembilan langit dan sepuluh bumi terkumpul di sini. Bagaimana? Ini mungkin. Susunan pedang itu dapat mengumpulkan niat membunuh dari sembilan langit dan sepuluh bumi ke dalam satu tungku. Setelah menyadari hal ini, banyak orang merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka. Bukan karena hal lain, tetapi susunan pedang ini, harta karun ini, dan kekuatan ilahi ini sangatlah mematikan. Oh tidak. Di kejauhan, kultifator sempurna Chang Feng yang telah menonton dengan dingin dari samping akhirnya mengubah ekspresinya. Pedang ini memiliki roh dan jiwa, susunan ini bertugas membunuh dan menghancurkan. Susunan pedang pembunuh peri merupakan kekuatan dewa pembunuh yang tertinggi. Pada saat ini, kultifator sempurna Chang Feng akhirnya mengerti mengapa Zhang Fan tidak menyihir keempat pedang surgawi dan hanya memperlihatkannya sebagai produk setengah jadi. Di dunia ini, waktu apa yang lebih baik untuk menyihir arai pedang pembunuh peri daripada niat membunuh sembilan langit dan sepuluh bumi. Setelah susunan pedang terbentuk, pedang dewa pun terbentuk, dan diagram susunan serta pedang dewa tak lagi terpisah. Susunan pedang pembunuh peri Pada saat ini, hampir semua satu juta makhluk abadi melafalkan nama ini dan menghafalnya. Saat Zhang Fan mengucapkan kata-kata, diagram susunan pedang pembunuh peri, empat kata, susunan pedang pembunuh peri, ditakdirkan untuk meninggalkan jejak yang berat dalam sejarah tiga alam. Berdiri di panggung tinggi, memperlihatkan pedang pedang dewa, menamainya, membentuk diagram susunan, mengumpulkan niat membunuh, dan akhirnya membentuk susunan pedang pembunuh peri. Satu langkah demi satu, satu pemandangan menyusul yang lain, dan itu terlalu berat untuk dilihat oleh mata. Dalam sekejap mata, debu mengendap, dan niat membunuh dari susunan itu pun dimulai. Pada saat ini, pedang pikiran yang dibentuk oleh tiga tetua keheningan pahit akhirnya mencapai seribu kaki di sekitar Zhang Fan, yang merupakan susunan pedang pembunuh peri. Dalam sekejap, keempat pedang pembunuh abadi pembantaian, pembantaian, perangkap, dan pemusnahan, tampaknya tersinggung dan bergetar pada saat yang sama. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setiap kali keempat pedang pembunuh abadi di panggung tinggi bergetar, energi pedang melesat keluar. Dalam sekejap, puluhan ribu energi pedang berterbangan dan mengelilingi tiga pedang keheningan pahit raksasa. Swash, swash, swash. Lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya menembus tiga pedang keheningan pahit satu per satu, dan setiap celah mengeluarkan kipedang. Aura pembunuh memenuhi udara dan langsung memenuhi udara, membungkus tiga pedang pikiran seperti jaring laba-laba. Akhirnya, dengan suara, wash, ketiga pedang pikiran bergetar bersamaan dan hancur dalam susunan pedang. Setengahnya berubah menjadi debu, dan setengahnya lagi lenyap tertiup angin. Formasi pedang pembunuh peri diaktifkan. Tanpa kendali Zhang Fan, formasi itu hanya mengandalkan reaksinya sendiri dan langsung menghancurkan gerakan yang telah dipersiapkan tiga tetua keheningan pahit sejak lama. Inikah susunan pedang pembunuh peri? Serangan pertama dari formasi pedang pembunuh peri dapat dikatakan sangat menakjubkan. Dalam keadaan di mana tidak ada seorang pun yang mengendalikannya, formasi itu masih dapat menghancurkan pedang keheningan pahit milik tiga tetua keheningan pahit. Itu benar-benar membuat para kultifator abadi yang telah menantikan pemandangan ini berseru dengan takjub. Memang sangat mengerikan. Aura pembunuhnya membumbung tinggi, dan ini karena Dong Huang tidak mengendalikannya. Kalau tidak, saat memikirkan hal ini, sebuah ide yang membuat jantung orang-orang berdetak lebih cepat tiba-tiba muncul dari lubuk hati mereka. Perasaan gila membuat nafas banyak orang menjadi lebih cepat. Membunuh abadi. Jika ada seseorang yang mengendalikannya, apakah susunan pedang pembunuh peri ini dapat membunuh para dewa dan makhluk abadi? 1275. Bisakah formasi pedang pembunuh abadi ini membunuh makhluk abadi dan dewa? Tidak seorang pun tahu apakah formasi pedang pembunuh tertinggi ini, yang muncul pertama kali di dunia, dapat melakukan hal ini, tetapi satu hal yang pasti. Membunuh trio Bitter Silence bukanlah masalah. Setelah pedang keheningan pahit, yang telah lama diakumulasikan kekuatannya oleh trio keheningan pahit, dihancurkan oleh serangan balik otomatis dari formasi pedang pembunuh abadi, semua orang yakin akan hal ini. Tepat pada saat ini, tiga sosok terhuyung keluar dari aliran udara yang kacau dan hancur dan muncul. Trio Keheningan Pahit Pada saat ini, tiga tetua kehancuran pahit tidak memiliki kesombongan karena memanfaatkan senioritas mereka di awal, mereka juga tidak memiliki kesombongan setelah menggunakan teknik layu yang primordial. Bagaimana ini bisa terjadi? Trio Bitter Silence meratap dalam hati. Mereka awalnya berencana menjadi bintang jatuh yang melesat di langit dan membunuh Dong Huang, yang sedang berada di puncak kekuatannya, agar dapat meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah. Tapi apa hasilnya? Sekarang, mereka bahkan belum mendekati Dong Huang, dan bahkan belum memotong sehelai rambutnya, tetapi mereka sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Jika mereka bertiga bereaksi sedikit lebih lambat, mereka akan terbunuh oleh formasi pedang pembunuh abadi, dan kemudian mereka akan benar-benar menjadi bahan tertawaan sepanjang masa. Pada saat ini, Trio Bitter Silence muncul di depan mata semua orang. Dibandingkan sebelumnya, penampilan mereka telah banyak berubah. Mereka semua telanjang, dan kulit mereka yang berwarna perunggu, yang seperti berlian, ditutupi dengan noda darah yang pekat. Darah terus mengalir keluar dan meluncur turun, membentuk garis-garis darah yang membentuk pakaian. Tubuh Yuan yang abadi, semua tubuh keabadian soliter. Zhang Fan, yang berdiri di tengah formasi pedang pembunuh dewa dengan tangan di belakang punggungnya, mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian segera menjadi tenang. Yang disebut tubuh Yuan yang abadi dan tubuh keabadian semua soliter merupakan efek tambahan dari latihan teknik primordial semua soliter, dan ketika dilakukan, itu merupakan efek dari teknik itu sendiri. Efek ini juga memerlukan pembakaran roh primordial kelahiran seseorang, tetapi bukan untuk membunuh musuh, melainkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tubuh keabadian soliter penuh juga merupakan titik yang sangat menyusahkan ketika mempraktikkan teknik primordial soliter penuh. Coba pikirkan, biaya untuk mempraktikkan teknik primordial soliter itu begitu besar, jika seseorang langsung terbunuh saat melakukannya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Kalau begitu, berapa banyak orang yang bersedia berlatih teknik hebat seperti itu? Tubuh Yuan yang tidak bisa dihancurkan ini, tubuh abadi yang layu, merupakan teknik dasar yang menjamin bahwa penggunanya dapat bertahan hingga Yuan yang dan Yuan sen mereka terbakar habis. Trio Keheningan Pahit menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada saat kritis, dan mereka buru-buru mengaktifkan tubuh yang abadi, yang memungkinkan mereka mencapai tubuh abadi dan bertahan dari serangan balik otomatis formasi pedang pemusnahan abadi. Keheningan Pahit tiga orang tua, karena kalian berhasil selamat dari serangan ini, kalian layak untuk kupimpin formasi pedang pembunuh peri. Aku akan menggunakan kalian sebagai tumbal. Suara Zhang Fan terdengar santai, saat menoleh ke arah datangnya suara itu, dia melihat tempat di mana dia tadi berada benar-benar kosong. Sebagai gantinya, di panggung Zusian di empat panggung tinggi, ada seseorang yang tengah duduk bersila di depan pedang Zusian. Anda. Ekspresi Trio Bitter Silens langsung berubah, dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan, yang begitu pekat hingga tampak nyata. Ketiganya telah menanggung ketiadaan jalan ke depan, keputus asaan jalan menuju keabadian, dan kesepian selama seratus ribu tahun. Pada akhirnya, yang mereka tunggu adalah hasil dari pengorbanan formasi. Ini benar-benar tak tertahankan. Saat ini, kekuatan gabungan Trio Bitter Silens tidak ada bedanya dengan kekuatan besar di dunia spiritual. Menggunakan mereka sebagai pengorbanan untuk formasi sebenarnya hanya agak pantas dari mulut Zhang Fan. Di telinga orang lain, ini sama saja dengan penghinaan, tetapi hanya Zhang Fan sendiri yang tahu bahwa itu adalah kebenaran. Sebelum suara Zhang Fan memudar, dan sebelum Trio Bitter Silens bisa bereaksi, sedikit kemarahan dan tekat baru saja muncul di wajah mereka. Tepat pada saat ini, aliran udara jernih melonjak keluar dari alam Grand Orient di atas kepala Zhang Fan, terbagi menjadi tiga dan berubah menjadi tiga, Zhang Fan, dengan aura yang berbeda-beda, masing-masing dari mereka membungkuk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiga yang murni Banyak orang berseru kaget. Sebelumnya, ketika Zhang Fan menggunakannya untuk melawan tiga klon bulu emas dari Raja Kera Besar Daemon Kuno, kemampuan hebat ini tertanam kuat di hati setiap orang, dan mereka langsung mengenalinya. Jadi begitulah adanya. Banyak orang yang berpikir cepat sudah bereaksi. Formasi Pedang Pembunuh Abadi memiliki empat pedang dewa, yaitu Pedang Pembunuh Abadi, Pedang Pembantai Abadi, Pedang Penjebak Abadi, dan Pedang Penghancur Abadi. Masing-masing digantung di panggung tinggi, dan hanya empat orang yang dibutuhkan untuk memimpin formasi pedang dan membunuh musuh. Serangan balik otonom seperti tadi tidak akan mampu melepaskan sebagian kecil kekuatan formasi pedang. Metode Zhang Fan adalah menggunakan kemampuan hebat, tiga yang murni, untuk membagi kekuatan satu orang menjadi empat dan sepenuhnya melepaskan kekuatan formasi pedang pembunuh abadi. Sementara jutaan orang abadi terkesima dengan penggunaan cerdik dari dua kemampuan hebat itu, Zhang Fan mengerutkan kening tanpa disadari. Fu Sang, keluarga Zi, dan Yunqi. Tiga orang murni memiliki temperamen yang berbeda, tetapi mereka semua seperti dia dan dapat digunakan sebagai doppelganger. Mereka juga memiliki kecerdasan yang independen, jadi wajar saja jika mereka digunakan untuk melawan musuh yang kuat. Akan tetapi, jika dia ingin menggunakannya untuk memimpin formasi pedang pembunuh abadi, itu masih sedikit kurang. Aku, bukan aku. Ketiga doppelganger ini terbentuk dari kemampuan ilahi. Diriku yang asli belum lama lahir, dan asal-usulnya disembunyikan oleh kemampuan ilahi. Selain itu, aura mereka tidak cocok dengan tubuhku sendiri. Jika aku menggunakan mereka untuk memimpin formasi pedang pembunuh abadi, aku khawatir koordinasinya tidak akan sempurna, dan kekuatannya tidak akan dapat dilepaskan sepenuhnya. Zhang Fan merenung sejenak, dan berbagai pikiran melintas di benaknya. Bagi dunia luar, itu hanya jeda, lalu dia menekan jari-jarinya ke tengah alisnya. Apa lagi yang ingin dia lakukan? Tepat saat semua orang bertanya-tanya, hasilnya sudah keluar. Wah, wah, wah. Tiga tangisan bayi tiba-tiba terngiang di telinganya, menggema di jiwanya. Keserakahan, kemarahan, dan obsesi muncul entah dari mana. Bayi iblis, keserakahan, kemarahan, obsesi. Ketiga bayi iblis itu terbang keluar dari antara kedua alis Zhang Fan. Mereka menangis seperti manusia saat terbang mengelilingi Zhang Fan. Dia tidak melepaskan mereka karena dia telah bertindak seperti anak manja selama ini. Tingkat kultifasi Zhang Fan saat ini bahkan lebih tinggi dari senior yang menciptakan teknik bayi iblis. Tiga bayi iblis keserakahan, kemarahan, dan obsesi telah mengikutinya selama ratusan tahun, dan ternoda oleh auranya siang dan malam. Mereka telah lama melepaskan diri dari belenggu jalan iblis, dan menjadi eksistensi yang benar-benar baru. Senyuman muncul di wajah Zhang Fan, seolah-olah dia sedang mengenang, tetapi juga seolah-olah dia telah membuangnya. Dia berteriak pelan. Pergi. Di tengah tangisan bayi, ketiga bayi iblis itu melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di tubuh Fusang, keluarga Xi, dan Yun Qi. Mereka menerkam ke depan. Dalam sekejap, jiwa-jiwa iblis yang baru lahir mengebor masuk dan keluar dari tubuh ketiga avatar. Pada akhirnya, tidak seorang pun tahu tubuh mana yang telah menyatu dengan jiwa-jiwa iblis yang baru lahir dari keserakahan, kebencian, dan obsesi, atau mungkin ketiganya. Ketiga klon Fusang, keluarga Xi, dan Yun Qi, yang awalnya seperti orang bijak, alisnya berubah, dan mereka akhirnya menunjukkan kecerdasan. Seolah-olah mereka telah memasuki semacam ingatan atau mimpi. Api kemasan menyala di pohon Fusang. Pohon itu berakar di tanah kuno. Di puncak pohon, burung gagak emas membangun sarang mereka. Setiap hari, mereka akan bangun untuk menerangi dunia, atau berkumpul bersama untuk bermain. Dalam ingatan samar pohon Fusang, tampak ada total sepuluh burung gagak matahari emas besar yang menemaninya sepanjang tahun. Ia lahir dengan akar spiritual api. Tidak ada yang bisa mendekatinya, dan makhluk hidup akan mati saat bersentuhan dengannya. Hanya Gritsun Golden Crow yang tidak bisa terluka atau terbunuh. Sebaliknya, ia seperti mandi di sumber air panas, dan ia suka membangun sarangnya. Dunia ini luas dan tak berbatas, namun hanya sepuluh burung gagak matahari emas agung ini yang dapat menemaninya. Semua ini, bersama dengan suara anak panah yang melesat di udara, tidak ada lagi. Hari itu, pohon kembang sepatu menggugurkan semua dahan dan daunnya, dan api pun padam. Pohon itu bergetar dan bergetar, seolah-olah sedang menangis. Ketika ranting-ranting dan daun-daun tumbuh kembali, dan api berkobar lagi, kesedihan, kemarahan, kepahitan, dan rasa sakit berubah menjadi amarah. Betapa ia berharap, berapa kali ia terbangun dari mimpinya dan melepaskan semua akal sehatnya. Ia hanya ingin melihat burung gagak emas yang nakal melompat-lompat di tubuhnya, mencari cabang pohon yang kokoh untuk bermain dan membangun sarang. Betapa ia berharap hari-hari itu dapat berlangsung selamanya. Ia berharap dapat memutar balikan aliran waktu dan mengembalikan semua yang pernah dimilikinya ke sisinya. Sekalipun dunia hancur, jangan disesali. Itu untuk ketamakan. Ketika amarah tak berguna lagi, dan keserakahan tak lagi cukup, pohon fusang melepaskan api kemasan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, mengubahnya menjadi api yang dapat mencapai langit dan bumi. Dia ingin menggunakan pohon merah kemasan untuk menyalakan seluruh dunia, menciptakan kekacauan, dan mengembangkan alam semesta lagi. Setelah selesai, dia akan bangun dari tidurnya, dan dunia baru akan lahir. Akan ada golden crow baru yang akan bermain di tubuhnya, seperti di masa lalu. Itu untuk Obsesi Yun Chi sangat menginginkan ki spiritual yang tak terbatas, berharap agar ki spiritual itu tidak keluar. Ia marah karena tidak dapat menerimanya, dan tidak tahu bagaimana cara mengimbanginya. Ia terobsesi untuk menjadi inti dunia, menyedot semua ki spiritual. Keluarga Xi sangat menginginkan hutan yang rimbun, perkembang biakan makhluk hidup, dan kekuatan hidup yang melimpah. Mereka marah karena kehancuran zaman kuno, dan daratan tenggelam ke dalam laut, menyaksikan hutan membusuk, dan punahnya makhluk hidup. Mereka tergila-gila karena dapat kembali ke zaman kuno, berbaring di laut, merasakan sinar matahari, dan menikmati kebahagiaan dan kebebasan miliaran makhluk hidup. Semua makhluk hidup di dunia ini memiliki keserakahan, kemarahan, dan obsesi. Fu Sang, Yun Chi, dan keluarga Xi lahir dari langit dan bumi, dan mereka telah ada sejak zaman kuno. Ada banyak sekali cerita tentang mereka, dan cerita-cerita itu tidak dapat diselesaikan. Tiga bayi iblis keserakahan, kemarahan, dan obsesi membawa aura natal Sang Fan dan menyatu dengannya. Dalam sekejap, semuanya terbakar. Dengan keserakahan, kemarahan, dan obsesi, ketiga klon itu benar-benar memiliki aura manusia. Susunan pedang pembunuh abadi, bangkit. Sang Fan berteriak, pedang pembunuh abadi, pedang pembunuh abadi, pedang penjebak abadi, dan pedang pembunuh abadi berdengung serempak. Seolah-olah mereka telah kesepian selama 10 ribu tahun, dan telah lama menantikan untuk menguji ketajaman mereka dan mengejutkan dunia. Ketiga klon Fu Sang, Yun Chi, dan keluarga Xi membungkuh, dan tubuh mereka bergerak, meninggalkan platform tinggi. Yang abadi bisa dibunuh, yang dewa bisa dibunuh, dan semua makhluk hidup akan dihancurkan. Membunuh Sang Fan membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menunjuk ke dadanya. Aliran kinatal mengalir keluar dari jari-jarinya dan mengalir ke pedang pembunuh abadi. Fu Sang, keluarga Xi, dan Yun Chi, ketiga klon, melakukan hal yang sama pada saat yang sama. Suash Keempat pedang pembunuh abadi bergetar, dan aliran cahaya pedang berkelana, keluar dari pedang pembunuh abadi, masuk ke pedang penjebak abadi, dan menembus pedang pembunuh abadi. Ketika aliran cahaya pedang ini kembali ke pedang pembunuh abadi, badan pedang tiba-tiba menjadi terang, dan warna putih terang menutupi semua warna di dunia. Pergi Pedang pembunuh abadi bergetar, dan badan pedang bergetar. Aliran cahaya pedang mengumpulkan kekuatan dari keempat pedang pembunuh abadi, dan dengan kecemerlangan yang menutupi dunia, melesat keluar. Suosh, suosh, suosh. Cahaya pedang itu ramping dan terang bagaikan seekor naga yang berenang. Dalam sekejap, ketika mata semua orang tidak dapat mengikuti, dan pikiran mereka tidak dapat berpikir, cahaya itu melingkari leher ketiga tetua keheningan pahit. Tanpa perlawanan, tanpa waktu untuk bereaksi, ketiga tetua keheningan pahit menyaksikan dengan tak berdaya saat cahaya pedang mendekati mereka, lalu dunia berputar dan terbang tinggi. Dari sudut mata mereka, mereka melihat bahwa tubuh mereka masih berdiri, tetapi mereka telah kehilangan kepala ke enam matahari. Tubuh abadi yang primordial apa, tubuh abadi yang layu apa. Di bawah satu pedang, segalanya dibuat. 1276. Kemanapun cahaya pedang menunjuk, sepuluh ribu tahun kultivasi, abadi dan tidak bisa dihancurkan, semuanya sia-sia. Di bawah tatapan mata orang banyak, cahaya pedang dari Deatu Immortal Sword Formation menyala, dan enam kepala dari tiga Bitter Seelence Old Man terbang tinggi. Apakah itu ilusi atau bukan? Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan ditutupi oleh formasi pedang, semua orang masih bisa merasakan ketidakpercayaan dan keengganan yang kuat pada saat pertama. Betapapun engganya mereka, betapapun tidak yakinnya mereka, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pedang itu. Ketika kepala tiga tetua kuji terbang ke titik tertinggi, luka seukuran mangkuk di tubuh mereka yang masih berdiri tegak meledak dengan energi darah yang kuat. Seperti air mancur, energi itu melesat hingga puluhan kaki, dan samar-samar membentuk bentuk pedang. Ketika metode hebat Melayu yang primordial diaktifkan secara ekstrim, semua ki yang primordial dan darah meledak, dan roh primordial abadi terbakar. Semuanya menyatu menjadi aliran deras, yang memiliki kekuatan ledakan dan kekuatan yang mengerikan. Akan tetapi, di bawah pedang ki kematian abadi milik Zhang Fan, karakteristik metode hebat pelayuan yang primordial menjadi secemerlang kembang api, dan tidak lagi berguna. Air mancur kidara itu tidak bertahan lama. Bentuk pedang terakhir dari tiga orang tua pendiam pahit, yang terwujud dalam kidara, juga tertiup angin kencang yang tiba-tiba. Bahkan tatapan Zhang Fan dan jutaan dewa beralih ke tempat lain. Pada titik ini, tirai penutup dari tiga tetua keheningan pahit mulai sunyi. Tidak semegah, tragis, atau penuh warna seperti yang mereka bayangkan. Dalam ingatan generasi selanjutnya, mereka adalah orang pertama yang mempersembahkan korban kepada formasi pedang pembunuh abadi milik Zhang Fan setelah formasi itu selesai. Itu saja. Orang yang mengalihkan perhatian jutaan dewa tidak lain adalah pilar sebenarnya dari sekte keheningan pahit pedang hati, Chang Feng Tertinggi. Saat Zhang Fan memimpin formasi pedang kematian abadi dan memicu cahaya pedang asli pertama dari formasi pedang kematian abadi, Chang Feng Tertinggi telah melancarkan gerakannya. Bagaimanapun, ketiga orang tua keheningan pahit adalah pendahulu Chang Feng Tertinggi, dan mereka diperintahkan olehnya untuk datang ke sini. Ketika mereka menjerat tahap dewa sembilan wilayah, mereka telah berkorban banyak. Sebagai tetua tertinggi sekte keheningan pahit pedang hati, penguasa sejati sekte tersebut, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkan orang seperti itu? Dengan tergesa-gesa mengacungkan pedangnya, energi pedang kelabu melesat dari tangannya, menusuk langsung ke arah Zhang Fan di panggung Zuxian. Langsung ke inti dan selesaikan semuanya sekaligus. Zhang Fan mencibir dan berpikir dalam hati, Tuan Sempurna Chang Feng ini memang penguasa sekte. Dia terbiasa mempertimbangkan gambaran besar saat melakukan sesuatu. Dia mampu menemukan titik lemah dalam sekejap dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan situasi. Jika dia melakukan kesalahan, formasi pedang itu akan hancur dengan sendirinya. Jika dia terganggu, ketiga tetua itu akan melarikan diri. Pedang tertinggi Chang Feng diarahkan ke Zhang Fan untuk menyelamatkannya. Ketegasan dan reaksinya tidak bisa dikatakan lambat, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa lebih cepat dari cahaya pedang dari formasi pedang pembunuh abadi. Huff! Yang mulia Chang Feng, Anda terlalu meremehkan saya. Senyum di wajah Zhang Fan semakin dingin. Bagaimana mungkin dia menganggap serius serangan pedang tergesa-gesa dari Supreme Chang Feng? Dia bahkan tidak melihatnya, tapi menjentikan jarinya pada pedang pembunuh abadi. DENTANG Pedang dewa itu bergetar, terdengar setajam lonceng. Seperti seekor naga yang berenang, pedang itu melewati cahaya pedang pembunuh abadi milik tiga tetua keheningan pahit. Sebelum momentumnya menghilang, pedang itu dipandu oleh suara pedang yang bergerak cepat dan segera melesat keluar, menghadapi serangan tergesa-gesa dari Supreme Chang Feng. LEDAKAN Dalam sekejap, antara Supreme Chang Feng dan Zhang Fan, gelombang udara melesat ke langit. Gelombang itu menggelinding seperti bola dan diselimuti cahaya putih, begitu tajam sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Disitulah pula akibat dari cahaya pedang Zhang Fan dan serangan tergesa-gesa dari Supreme Chang Feng bertabrakan. Kabut tipis. Di tengah cahaya pedang, setitik cahaya tiba-tiba berkelebat, lalu menerobos kabut dan melesat keluar dari gelombang udara, bersiul ke arah Supreme Chang Feng. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Itu sebenarnya. Dong Huang memiliki keunggulan. Karena pedang pembunuh abadi milik Zhang Fan mampu menembus badai pedang, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih kuat. Setelah menghancurkan ki pedang yang dilepaskan oleh Chang Feng tertinggi, pedang itu masih memiliki sedikit kekuatan. Ia tidak punya banyak tenaga lagi. Cahaya pedang pembunuh abadi tidak lagi bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh kesadaran ilahi. Hanya ketajamannya yang tetap sama. Alis panjang Supreme Chang Feng sedikit bergetar. Dia juga tidak menyangka bahwa tabrakan pertama dengan Zhang Fan akan menghasilkan hasil seperti itu. Meskipun dia telah melakukan serangan tergesa-gesa, apa yang Zhang Fan gunakan hanyalah sisa cahaya pedang. Hasil dari serangan ini seperti gempa bumi, dan Supreme Chang Feng tidak bisa tetap tenang. Ledakan Dengan suara ledakan keras, cahaya pedang terakhir bertabrakan dengan dada Supreme Chang Feng dan tiba-tiba meledak, menyebabkan alis panjang Supreme Chang Feng terangkat seolah-olah janggut dan rambutnya berdiri tegak. Dia sangat marah, dan ketenangan yang tak tergoyahkan pun lenyap. Supreme Chang Feng tidak bergerak sama sekali, dan hanya menggunakan kekuatan batinnya yang melindungi untuk menghancurkan cahaya pedang terakhir. Adegan ini tidak hanya tidak membuat orang kecewa dengan formasi pedang pembunuh abadi milik Zhang Fan, tetapi malah membuat mereka mengaguminya. Kemenangan adalah kemenangan, meski hanya sedikit. Ekspresi maha guru Chang Feng tampak sangat serius. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap dadanya. Tidak seorang pun tahu bahwa ketika cahaya pedang pembunuh abadi pecah, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba meledak di dadanya. Dewa Chang Feng menatap Zhang Fan dengan penuh perhatian. Dia meletakkan tangannya di dadanya dengan tangan yang tidak memegang pedang hati, dan berkata dengan sedih, sakit, sakit sekali. Aku belum pernah merasakan ini selama puluhan ribu tahun. Hanya berdasarkan serangan ini saja, aku harus memanggil Kaisar Timur sebagai rekan Daois. Ketika maha guru Chang Feng mengatakan hal itu, terdengar suara keras dan kepala triobi tersilens jatuh dari langit. Tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir. Pedang pembunuh abadi telah membunuh ketiga tetua. Di antara jutaan makhluk abadi dan penguasa dao dari tahap transformasi keilahian, mereka semua menatap tiga kepala kotor yang berguling-guling di tanah dengan mata terbuka lebar. Tidak seorang pun dari mereka dapat mengaitkannya dengan tiga tetua kuji, yang sangat mengagumkan dan tampaknya mampu menghancurkan dunia beberapa saat yang lalu. Kekuatan satu serangan sungguh hebat. Formasi pedang pembunuh abadi memperlihatkan ketajamannya untuk pertama kalinya di dunia ini dan mengejutkan dunia. Berbeda dengan yang lain, Supreme Chang Feng tidak melihat kepala dan tubuh triobi tersilens dari awal hingga akhir. Setelah mengalaminya sendiri tadi, dia bisa dengan jelas merasakan teror ki pedang pembunuh abadi. Pada saat pedang ki tiba di hadapan mereka, jiwa para tetua sekte keheningan pahit yang belum terbakar seluruhnya telah terpotong menjadi dua, dan mereka dilenyapkan menjadi ketiadaan oleh pedang ki yang melesat keluar, menyebabkan tidak ada satupun jejak mereka yang tersisa. Kekuatan penghancur yang mengerikan ini benar-benar tidak dapat disembuhkan. Dimanapun seseorang terluka, selama roh primordialnya terputus, roh itu akan terkoyak dan musnah. Tatapan mata Zhang Fan tak pernah lepas dari tatapan mata tertinggi Chang Feng, dan secercah kesedihan perlahan muncul di matanya. Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang tak terelakkan. Ada rasa sakit karena kehilangan, kekhawatiran meninggalkan rumah, perasaan bahwa hidup ini tidak kekal, kesedihan karena bunga-bunga layu. Emosi-emosi biasa ini tampak sangat aneh dan tidak biasa ketika muncul di Supreme Chang Feng. Sebelum saya mencapai dao, ketiga guru saya berusaha keras melindungi dan mengajari saya dengan sepenuh hati, memperlakukan saya seperti keponakan. Saya berhutang banyak kepada mereka. Itu untuk alasan pribadi. Suara maha guru Chang Feng terdengar samar-samar. Kesedihan dan kenangan tak dapat dipungkiri terpantul di danau di dalam hati. Sekte pedang hati pahit sunyi seratus ribu tahun yang lalu hanyalah sekte terpencil. Para kultifator pengembara yang sedikit lebih kuat juga bisa menindas kami. Kemudian, guruku, yang juga merupakan ahli nomor satu dari sekte pedang hati pahit sunyi, tewas dalam pertempuran dengan Raja Iblis. Setelah kehilangan perlindungan mereka, sekte itu berada dalam situasi yang genting. Saat itu, saya hanyalah seorang kultifator kecil. Saya punya hati tetapi tidak mampu membalikkan keadaan. Ketiga guru itulah yang bangkit dan memotong jalan mereka sendiri menuju keabadian, dengan paksa memolah teknik yang primordial yang layu, dan akhirnya menghalangi para badut, yang memungkinkan sekte itu mengatasi kesulitan. Itu untuk alasan pribadi. Ketiga guru itu tidak menyesali perbuatan mereka selama seratus ribu tahun terakhir. Mereka rela mati demi sekte. Hari ini, mereka meninggal karena satu pikiranku. Aku benar-benar berhutang banyak pada mereka. Ini salahku karena tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu. Saat dia berbicara, riak aneh muncul di tubuh Supreme Chang Feng. Di belakangnya, sebuah gunung ilusi muncul dari tanah, menunjuk langsung ke langit. Satu sisi gunung itu sehalus cermin. Ada bekas-bekas pedang di sana, membentuk nama-nama satu demi satu. Setiap goresan terukir dalam di gunung, seolah-olah tidak ada cara untuk mengingatnya. Hampir semua tanda dan nama pedang tidak dapat dikenali. Nama-nama yang kabur itu ditutupi bercak-bercak besar tanda yang saling bersilangan, menutupi dan menghapusnya, membuatnya mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Puncak Ziguan Kelinci tua, kimayat taois, api petir taois, angin cerah taois. Semua kultifator formasi jiwa senior berteriak. Puncak Ziguan milik Chang Feng agung benar-benar terkenal di dunia roh. Bahkan seseorang seperti Daoiskorsky, yang hanya pernah ke sana sekali, pernah mendengarnya. Karena puncak Ziguan milik Chang Feng adalah musuh imajiner Chang Feng, siapa yang tahu berapa banyak ahli generasi baru yang telah menjadi musuh klan pedang hati keheningan pahit selama puluhan ribu tahun terakhir. Tidak peduli seberapa hebat mereka, Chang Feng akan selalu menemukan kesempatan untuk membunuh mereka selama mereka berhasil mencapai puncak Ziguan. Setelah sekian tahun, siapa yang tahu berapa banyak nama yang telah diukir dan dihapus di puncak Ziguan. Hanya ada satu nama yang diukir paling awal. Bahkan hingga kini, nama itu masih terukir tinggi di puncak Ziguan. Raja Mahamayuri Raja Iblis yang tak tertandingi ini yang mewakili ras Iblis dan Chang Feng tertinggi selama satu generasi adalah satu-satunya di dunia yang berhasil mencapai puncak Ziguan dan bertahan hidup sampai sekarang. Mahaguru Chang Feng tampaknya tidak mendengar seruan orang banyak. Ia melanjutkan sendiri, jalan yang berbeda dari Daoyang Agung mengarah langsung ke surga. Jalan ini sangat sulit, tidak ada jalan mundur. Sekalipun pemandangan di sisi jalan itu indah, seseorang tidak boleh menoleh ke samping dan berkonsentrasi untuk meraih hal-hal besar. Zhang Fan menganggup pelan. Mungkin dia tidak setuju dengan metode klan pedang hati yang keheningan pahit yang memisahkan tujuh emosi dan enam kenikmatan indrawi dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir pedang hati untuk memutus pikiran duniawi seseorang, tetapi ini tidak menghentikannya untuk mengagumi kata-kata Mahaguru Chang Feng. Di jalan menuju surga ini, hanya pahlawan besar, pahlawan besar, kebencian besar, dan kebencian besar yang bisa membuatku berhenti dan menonton. Dong Huang, kamu adalah seorang pahlawan, dan kamu juga ingin membalaskan dendam klanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak berhasil mencapai puncak ziguan? Saat dia berbicara, Mahaguru Chang Feng tidak bergerak sama sekali. Namun saat kata-katanya mengalir keluar, sebuah tanda pedang tergambar, dan sebuah nama muncul di cermin puncak ziguan. Dong Huang. Dua kata, Dong Huang, berukuran besar dan menarik perhatian. Keduanya terletak tinggi di cermin puncak ziguan. Raja Mahamayuri. Puncak ziguan, puncak ziguan. Itu mudah untuk dikatakan. Zhang Fan tidak bereaksi sedikitpun ketika dia mendaki puncak ziguan karena nama keluarganya. Sebaliknya, dia memuji dua kata, ziguan, yang ditulis oleh Dewa Chang Feng. Jalan menuju keabadian itu berbahaya. Hanya pahlawan besar, pejuang besar, dan kebencian besar yang harus dihentikan. Kalimat ini lebih sesuai dengan identitas Supreme Chang Feng sebagai ahli tertinggi yang telah mendominasi alam roh selama puluhan ribu tahun. Pada saat yang sama, gelombang pencerahan melonjak dalam pikiran Zhang Fan tanpa peringatan apapun. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada dada Supreme Chang Feng. Meskipun nada suara Supreme Chang Feng semakin sedih, meratapi kesepian di jalan menuju keabadian, teknik pedang hati tidak bergetar sama sekali sepanjang waktu. Teknik itu tetap kokoh seperti batu. Jadi begitu. Yang mulia Chang Feng, Anda sungguh hebat. Sebenarnya, pertarungan antara kedua belah pihak telah dimulai sejak saat Dewa Tertinggi Chang Feng berbicara. Saat Zhang Fan menyadarinya, Mahaguru Chang Feng mengucapkan setiap kata tanpa jeda. Dong Huang, karena kamu telah mendaki puncak ziguan, hanya satu dari kita yang dapat menyaksikan pemandangan jalan menuju keabadian. Pemenang akan melanjutkan jalannya sendiri, sedangkan yang kalah akan menyaksikan pemandangan masa depan. Tanpa disadari, tubuh Dewa Sempurna Chang Feng tampak membawa momentum yang luar biasa. Setiap kata dan tindakannya sesuai dengannya. Seolah-olah dia akan melawan momentum jika dia tidak melakukannya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan mati. Dalam situasi seperti ini, Mahaguru Chang Feng meminjam kekuatan dunia begitu ia menyerang. Segala sesuatu di dunia bersatu. Sebagian kekuatannya 10 kali lebih kuat dan 100 kali lebih efektif. Itu tak terduga. Hasilnya, Chang Feng tertinggi tidak perlu menggunakan kemampuan atau teknik apapun. Yang perlu dilakukannya hanyalah mengayunkan tangannya dengan santai, dan seutas pedangki akan memiliki kekuatan yang tak terduga. Siapa yang bisa menghalanginya? Apa tindakan yang hebat? Zhang Fan melihat sekeliling dan dengan mudah menemukan bahwa hampir semua orang terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan Tuan Sejati Chang Feng. Tidak peduli seberapa berbeda sudut pandang mereka, mereka yakin bahwa apa yang telah dilakukannya sama sekali tidak tidak masuk akal. Semua yang telah dilakukannya tidak bisa lebih benar dan masuk akal. Sama seperti saat Mahaguru Chang Feng hendak bertarung dengan Zhang Fan. Entah itu untuk alasan pribadi atau resmi, demi pemandangan jalan menuju keabadian, atau demi dendam pribadi, tindakannya dibenarkan dan sejalan dengan kehadiran agung langit dan bumi. Pertarungan antara keduanya telah dimulai. Kata pertama dari Supreme Chang Feng adalah mengumpulkan momentum untuk pertarungan yang akan datang. Jika pedang hati Dewa Changlian dikatakan sebagai perwujudan dari tujuh emosi dan enam keinginan seseorang, maka Mahaguru Chang Feng pandai memelihara kehadiran agung dan bergerak sesuai situasi. Menggunakan kehadiran agung sebagai pedang, itu bukan hanya perwujudan, tetapi juga kekuatan langit dan bumi dan kekuatan semua roh. Dapat dikatakan sebagai pedang dari jalur kekaisaran ke hendak surga. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang dari sekte pedang hati keheningan pahit membanggakan bahwa tetua agung mereka adalah pahlawan paling cemerlang di dunia, tak tertandingi sepanjang masa. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu bukan sesuatu yang berlebihan. Untuk dapat bertahan hidup dengan pedang hatinya sendiri dan berkultivasi hingga ke jalur kekaisaran yang dibentuk oleh kehadiran agung, Chang Feng tertinggi memang orang pertama dalam sejarah. Pedang jalur kekaisaran ke hendak surga, atau pedang hati surga, aku benar-benar ingin melihatnya, tetapi sayangnya. Zhang Fan mencibir, jika memang seperti yang kau inginkan, kau mungkin akan meremehkanku. Dengan sebuah pikiran, dia tiba-tiba berbicara. Pada saat yang sama, tepat saat Mahacang Feng telah selesai berbicara tetapi belum selesai berbicara. Rasanya seperti dia telah membelah sungai menjadi dua. Tunggu sebentar, Yang Mulia Chang Feng. Saya punya pertanyaan, apakah Anda cukup berani untuk menjawabnya? Silakan bicara. Ekspresi Supreme Chang Feng menjadi agak jelek. Kesempatan Zhang Fan untuk menyelat terlalu sempurna. Tidak hanya itu kosong, tetapi jika dia mengizinkannya untuk melanjutkan, dia akan menyempurnakan kehadiran agungnya dan melepaskan pedang hati surga dalam beberapa kalimat, dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk menghentikannya. Bolehkah aku bertanya, apa yang lebih penting, masalah dunia roh atau kehidupan para tetua keheningan pahit? Jelas sekali. Ekspresi wajah Chang Feng berubah. Dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya dan terdiam lagi. Zhang Fan sama sekali tidak ingin mendengar jawabannya. Ia melanjutkan, Jika kau mengatakan tujuan besar lebih penting, maka kau telah mengirim tetua keheningan pahit menuju kematian mereka demi tujuan besar dunia roh, jadi tidak perlu menyebutkan ikatan pribadi apapun. Jika kau mengatakan kehidupan para tetua keheningan pahit lebih penting, lalu mengapa kau melakukan segala cara untuk menghancurkan kehidupan mereka dengan sia-sia, yang mulia Chang Feng? Dengan itu, Zhang Fan menghilangkan misteri dalam kata-kata Mahaguru Chang Feng. Tidak peduli yang mana, tidak masalah yang mana yang lebih penting, karena tidak peduli pilihan mana yang diambilnya, itu akan cukup untuk menghancurkan rencana besar Mahaguru Chang Feng untuk membunuh Zhang Fan, baik untuk alasan pribadi maupun pribadi. Jika memang harus begitu, orang pertama yang ingin dibunuhnya adalah dirinya sendiri. Yang mulia Chang Feng, karena Anda telah memutuskan emosi dan keinginan Anda, mengorbankan diri Anda untuk pedang hati Anda, maka jangan sebutkan ikatan atau keluhan pribadi apapun. Anda mungkin telah mengubah hal-hal itu menjadi pedang hati Anda beberapa puluh ribu tahun yang lalu dan membunuh banyak musuh yang kuat, bukan? Makna dibalik perkataan Zhang Fan adalah bahwa dia adalah orang yang tidak berperasaan, namun dia berbicara tentang ikatan persahabatan. Entah itu palsu atau dia punya maksud lain. Dia hanya perlu mencari tahu akar permasalahannya. Ada banyak sekali orang pintar di dunia. Kata-kata sederhana Zhang Fan sudah cukup bagi mereka untuk memahami banyak hal. Seketika, suara-suara pencerahan terdengar dari entah berapa banyak orang di kerumunan pada saat yang sama. Dong Huang mengumpulkan kebencian para kultifator dunia dan menghancurkan kekayaan dunia roh hanya dengan satu kata. Chang Feng agung menggunakan rencana besar dunia sebagai pedangnya. Kedua orang ini benar-benar pahlawan terbaik di dunia. Bersama dengan Mahamayuri King yang tak terduga, kita tidak tahu betapa beruntungnya kita bisa hidup di dunia yang sama dengan mereka, berbagi matahari, bulan, dan bintang yang sama. Sungguh malang bagi kita untuk dilahirkan di era yang sama dengan para pahlawan seperti itu. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati jutaan orang abadi. Mereka tidak bisa lagi menahan diri. Mereka memandang ke arah pegunungan tinggi, dan pemandangan itu pun terhenti. Dong Huang Zhang Fan, Raja Roda Cahaya Merak, dan Pedang Hati Chang Feng, ketiganya tersembunyi dan terlihat, muncul dan menghilang. Mereka seperti tiga bayangan besar yang menyelimuti seluruh dunia, serta ambisi setiap orang untuk menerobos lautan dan langsung menuju sembilan surga. Mereka seperti tiga gunung mengjulang tinggi yang terlalu tinggi untuk didaki. Tanpa disadari, rencana agung Chang Feng tertinggi telah hancur. Itu seperti air terjun yang terhalang oleh batu-batu pecah, dan batu-batu itu terbelah. Meskipun masih miring, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk langsung menuju sembilan surga. Ekspresi wajah kaisar Chang Feng tak dapat dilakan menjadi jelek. Yang mulia Chang Feng, engkau akan melihat pedang ini. Zhang Fan berdiri dan menekan tangannya pada pedang pembunuh abadi. Dia berteriak, pedang ini sudah lama haus dan kesepian. Di mana rencana agungmu, pedang hati, dan di mana pedang hati surga menunjuk. Saya menggunakan formasi pedang pembunuh abadi untuk melawan momentum pedang hati surgawi Chang Feng tertinggi. Dao kita hanya bisa didiskusikan di bawah pedang. Bagaimana kita bisa membicarakannya? Apa yang kamu tunggu kalau kamu tidak menyerang sekarang? Kata-katanya bagaikan guntur yang menggelegar di seluruh jagad raya. Pedang pembunuh abadi di tangan Zhang Fan, pedang pembunuh abadi, pedang perangkap abadi, dan pedang tebasan abadi di panggung tinggi di dekatnya, serta empat pedang surgawi yang berdiri di keempat penjuru langit, semuanya bergetar pada saat yang sama. Seolah-olah mereka telah lama haus dan kesepian. Dao kita hanya bisa dibicarakan di bawah pedang. Bagaimana kita bisa membicarakannya? Betapa hebatnya Dong Huang. Apa salahnya aku memenuhi keinginanmu? Mahaguru Chang Feng tertawa, tampak sangat gembira. Dua kata, Dong Huang, di puncak ziguan di belakangnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, dan kemudian seluruh puncak ziguan menghilang ke dalam kehampaan. Ledakan. Pada saat yang sama, jubah Chang Feng agung berkibar liar seolah-olah dia sedang menghadapi angin. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi sungai surgawi yang tampaknya mengalir turun dari sembilan surga. Dengan kekuatan tak terbatas, ia menenggelamkan formasi pedang pembunuh abadi. 1277. Pedang ki Chang Feng tertinggi menyatu menjadi sungai surgawi dan mengalir turun ke sembilan surga, menenggelamkan susunan pedang pembunuh peri dengan kekuatan tak terbatas. 13. Kaki. Di panggung pembantai peri, Zhang Feng duduk bersila di belakang pedang pembantai peri. Dia menunjuk dengan jari-jarinya sebagai pedang. Pada tiga platform lainnya, Klon Fusang, Yunqi, dan keluarga Zi melakukan hal yang sama pada saat yang sama. Dalam sekejap, keempat pedang pembunuh peri bergetar bersamaan. Cahaya pedang yang dengan mudah membunuh tetua kuji beredar empat kali dan akhirnya melesat keluar dari pedang pembunuh peri. Ledakan. Cahaya pedang Zuxian, energi pedang momentum besar, satu di atas dan satu di bawah, bertabrakan dengan ledakan keras di langit yang luas. Seketika, banjir seakan terhenti oleh bendungan. Ketinggian air naik, dan bendungan naik sedikit demi sedikit. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Hanya pedang ki yang dahsyat yang melonjak, seperti tembok atau gunung, membelah dunia menjadi dua. Setiap kali cahaya pedang pembunuh peri bersinar, dunia yang luas itu seakan-akan memasuki musim gugur. Aura pembunuh memenuhi segalanya, menyebabkan rambut orang-orang berdiri tegak dan menggigil. Setiap kali pedang ki momentum agung melonjak, seolah-olah membawa kekuatan langit dan bumi. Energi itu melimpah dan tak terhentikan, menumpuk lapis demi lapis, setiap gelombang lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah konfrontasi awal, Zhang Fan dan Supreme Chang Feng berada dalam kebuntuan di langit. Tak satu pun dari mereka yang unggul. Namun, ekspresi maha guru Chang Feng menjadi semakin serius, sementara ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur meredah. Dibandingkan dengan yang lain, mereka yang terlibat dalam situasi tersebut lebih menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Seiring berjalannya waktu, banyak orang sedikit banyak melihat beberapa petunjuk. Pedang ki momentum agung Chang Feng melonjak seperti ombak dan berguling ke bawah. Tampaknya tak terhentikan, tetapi ada batasnya. Ketika daya mencapai tingkat tertentu, ia tidak dapat lagi naik lapis demi lapis seperti gelombang. Karena Zhang Fan sudah mampu menahan gelombang terkuat sekalipun, dia bisa dikatakan tidak terkalahkan mulai sekarang, selama tidak ada perubahan besar dalam situasi. Susunan pedang pembunuh peri berbeda. Pedang pembunuh peri, pedang pembunuh peri, pedang perangkap peri, dan pedang pengakhiran peri, cahaya pedang mengalir pada keempat pedang. Cahaya pedang itu tumbuh semakin cepat dan semakin cepat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tumbuh semakin kuat seolah-olah tidak ada batasnya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Dalam tiga tarikan napas, cahaya pedang pembunuh abadi akan cukup untuk menekan ki pedangku. Begitu momentum melemah dan situasinya terbalik, aku takut ketiga tuan itu akan berakhir sepertiku. Ekspresi tuan tertinggi Chang Feng sedingin air. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua benar-benar akan bertarung dalam situasi seperti itu. Sebelum dia datang, bahkan di awal pertukaran pedang, dia seperti seekor singa yang memburu kelinci, mengerahkan segenap kekuatannya untuk membunuh musuh masa depannya, Zhang Fan, saat musuh itu masih dalam tahap awal. Tanpa diduga, begitu mereka bertarung, mereka menyadari bahwa Germinal Organization telah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Pohon itu cukup kuat untuk berdiri sejajar dengan mereka dan bahkan menang. Dalam waktu singkat ketika Raja Sejati Chang Feng tengah berpikir, cahaya pedang pembunuh abadi terus berputar, naik dan bertambah kuat, secara bertahap menguasai keadaan. Dari luar, itu adalah tembok tinggi yang terbentuk dari tabrakan pedangki dan kekuatan sejati dari kedua sisi. Itu bergerak menuju Chang Feng tertinggi. Jika membunuh tiga tetua keheningan pahit adalah seruan burung finix muda, maka mengubah serangan tergesa-gesa dari penguasa tertinggi Chang Feng adalah unjuk bakatnya. Kemudian, dalam kebuntuan ini, perlahan-lahan ia akan menekan penguasa tertinggi Chang Feng sedikit demi sedikit, dan formasi pedang pembunuh abadi akan benar-benar menjadi terkenal di dunia. Ia akan memamerkan kemampuannya dan dikenal semua orang. Tetapi, ini masih bukan formasi pedang pembunuh abadi yang sebenarnya. Ini masih bukan formasi pembunuh terhebat di dunia surgawi yang dapat mengendalikan pembantaian. Jika penguasa tertinggi Chang Feng tahu apa yang dipikirkan Zhang Fan saat ini, dia pasti akan muntah darah. Segel pedang hati apa, itu semua akan sia-sia. Ini tidak bisa terus berlanjut. Cahaya ganas melintas di mata penguasa tertinggi Chang Feng. Dia telah memimpin sekte pedang hati keheningan pahit selama bertahun-tahun dan telah memimpin dunia roh untuk waktu yang lama. Dia adalah orang yang paling tegas, jadi mengapa dia harus menunggu sampai situasi benar-benar di luar kendali sebelum berhenti. Dong Huang. Tiba-tiba dia berteriak, dan sekitarnya langsung hening. Hanya suaranya yang tua dan berwibawa terdengar dari kejauhan, hari ini aku menyaksikan formasi pedang pembunuh abadi. Sungguh luar biasa. Kau terlalu baik, jawab Zhang Fan acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkannya di luar, tetapi sebenarnya dia berhati-hati di dalam. Pertempuran dan perdebatan kita di bawah pedang pasti akan menjadi legenda selamanya. Jika memang begitu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku akan menggunakan kekuatan yang telah kupelihara selama seratus ribu tahun dan menyimpan emosi yang tak terhitung jumlahnya untuk diubah menjadi satu pedang. Dong Huang, silakan cicipi. Penguasa tertinggi Chang Feng tidak mengatakan itu tanpa alasan. Saat dia berbicara, kehadirannya berubah lagi dan lagi. Kekuatan seluruh dunia berubah dari Dewa Daemon yang menggantikan surga menjadi manusia abadi yang memberontak terhadap surga, dari pemisahan tiga dunia hingga akhir dunia dan isolasi roh dan dewa. Semuanya seperti kekuatan dunia berubah menjadi sungai, mengalir deras di belakangnya. Setelah itu, segel pedang hati penguasa tertinggi Chang Feng bergetar hebat. Dia menusukkannya dengan sungguh-sungguh dan menunjuk ke ruang di sana. Ledakan Seutas pedang Kim robek ruang, pedang itu memiliki kekuatan dunia sepanjang sejarah dan tujuh emosi serta enam keinginan yang telah dipercayakan kepada dunia selama seratus ribu tahun. Dunia memiliki kekuatan dunia, dan hati manusia memiliki tujuh emosi. Kekuatan dunia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Itu adalah kekuatan paling mendasar dari dunia dan hati manusia. Dengan menggabungkan keduanya, serangan itu benar-benar memiliki kemegahan yang tak tertandingi. Mata Zhang Fan tiba-tiba menyipit. Di sungai kekuatan yang agung, dia tampaknya mampu melihat kekuatan dunia sepanjang sejarah dan menyimpulkan kekuatan masa depan berdasarkan hal itu. Kemana pun pedang maha guru Chang Feng menunjuk, itu akan menjadi musuh kekuatan dunia. Itu ditakdirkan untuk tenggelam di dalamnya. Inilah yang benar-benar diandalkan oleh penguasa tertinggi Chang Feng. Kekuatan besar yang telah mendominasi dunia roh selama bertahun-tahun dan menangkis raja-raja Daemon kuno. Mata Zhang Fan bagaikan danau cermin. Saat dia memikirkan fondasi kekuatan penguasa tertinggi Chang Feng, pemandangan yang sangat mengerikan terpantul di matanya. Dewa tertinggi Chang Feng telah memelihara kekuatan dunia selama seratus ribu tahun dan mengumpulkan tujuh emosi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa suara, ia merobek ruang angkasa. Kemanapun ia lewat, jurang hitam pekat muncul di angkasa. Badai spasial samar-samar muncul di sekitarnya, melahap dan memusnahkan segalanya. Kemanapun pedang ki lewat, dinding pedang ki yang terbentuk dari serangan sebelumnya runtuh. Cahaya dari pedang pembunuh abadi menghilang. Itu benar-benar tak terhentikan dan tak terhentikan. Itu terus membesar di mata Zhang Fan saat ia bergegas menuju formasi pedang pembunuh abadi. Untuk sesaat, siapa yang tahu berapa banyak orang yang tercengang? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dipenuhi dengan keterkejutan? Serangan Maharaja Chang Feng telah melampaui imajinasi semua orang. Tidak peduli seberapa yakin mereka pada Zhang Fan, mereka tidak dapat meyakinkan diri sendiri bahwa dia dapat memblokir serangan itu. Jika dia tidak dapat menghalanginya, maka dia akan mati. Mereka yang berhubungan baik dengan Zhang Fan menutup mata mereka tanpa sadar, tidak mau melihat itu. Namun, ada seseorang di pintu masuk sekte karakteristik Dharma. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, namun dia juga tampak seperti dia percaya bahwa Zhang Fan tidak akan mati begitu saja seperti ini. Kelinci tua Kelinci tua aneh dengan asal-usul misterius ini mengepalkan tinjunya begitu erat hingga wortelnya telah lama hancur menjadi bubur. Mata merahnya tampak dipenuhi harapan. Apa yang ingin dia lihat? Atau lebih tepatnya, apa yang dia pikir dapat dia lihat? Pada saat ini, menghadapi serangan yang mengandung kekuatan paling dahsyat di dunia, Zhang Fan perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, formasi pedang kuno dan modern, berbagai fenomena aneh, dan reaksi semua orang semuanya hilang. Dia tampaknya telah melarikan diri ke dunia yang mandiri. Hanya ada sepasang telapak tangan yang berubah menjadi ribuan segel tangan. Cahaya emas pengusiran setan, semua kejahatan mundur. Tiga segel Dharma tertinggi, di bawah cahaya takdir, sang guru akan menekan yang tidak patuh. Suara Zhang Fan tiba-tiba terdengar. Kedengarannya seperti dia tidak sedang berbicara, tetapi lebih seperti fluktuasi spiritual yang memengaruhi hati para dewa. Tiga segel Dharma tertinggi, segel emas pengusiran setan. Apa yang sedang dia lakukan? Banyak orang yang kebingungan. Bahkan banyak yang tidak tahan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tiba-tiba membuka mata, cahaya harapan bersinar di mata mereka. Tidak seorang pun tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Fan, tetapi semua orang mengerti bahwa ia sedang menanggapi pedang Tian Xin kuno dan modern. Dewa pembantai kekacauan, roh purba nirvana, tiga segel Dharma tertinggi, di bawah cahaya takdir, sang guru akan mengusir yang tidak patuh. Segel tangan Zhang Fan berubah lagi. Segel emas pengusiran setan yang dibentuk oleh cahaya kemasan di depannya diselimuti lapisan aura kacau yang kabur. Kelihatannya sederhana, tidak jelas, dan misterius. Tiga segel Dharma tertinggi telah menghilang dari dunia selama puluhan ribu tahun. Aku tidak menyangka Dong Huang mengenal dua di antaranya. Sungguh mengesankan. Dewa Chang Feng yang sempurna telah menyebarkan pedang Tian Xin. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berdiri di atas bangau yang tertiup angin, tampak seperti seorang yang abadi. Namun, Dewa Chang Feng yang sempurna melanjutkan, tiga segel Dharma tertinggi tidak dapat digabungkan menjadi satu. Pada tingkat kita, apa gunanya? Itu bahkan tidak semisterius berbagai kekuatan sihir hebatmu. Yang terkuat dan paling misterius dari tiga segel Dharma tertinggi adalah segel eksekusi surgawi. Mustahil bagimu untuk mengetahuinya. Ini karena penerus terakhir segel eksekusi surgawi di dunia telah meninggal di tanganku di zaman kuno. Warisan segel eksekusi surgawi selalu ada di tanganku. Saat dia bicara, tak seorang pun menyadari bahwa ekspresi Dewa Sempurna Chang Feng berubah saat mendengar segel eksekusi surgawi disebutkan. Segel eksekusi surgawi, formasi pedang eksekusi surgawi. Jantungnya berdebar kencang, mencurigai hubungan antara keduanya. Dia agak mengerti tujuan tindakan Zhang Feng, tetapi akhirnya dia merasa tenang. Lord Chang Feng yang sempurna yakin bahwa Zhang Feng tidak mungkin memperoleh warisan segel eksekusi surgawi dari tempat lain. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Memang benar aku tidak tahu tentang segel eksekusi surgawi. Mata Zhang Fan tertutup rapat saat dia berbicara dengan tenang. Meskipun pedang ki dari kekuatan besar telah menabrak penghalang formasi pedang eksekusi surgawi, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Meskipun dia berkata, aku tidak tahu, tangannya tidak melambat sama sekali. Setelah membentuk tiga segel Dharma tertinggi dari formasi pedang eksekusi surgawi, dia terus membentuk segel. Ini, Lord Chang Feng yang sempurna bahkan sempat mengamati segel yang dibentuk Zhang Fan. Bagaimanapun, kekuatan besar telah terbentuk. Pedang Tian Xin berada di luar kendalinya, dan dia hanya bisa mengikuti arus. Ya, tidak. Sepertinya begitu, tapi sebenarnya tidak. Alis panjang Dewa Chang Feng yang sempurna bergetar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin hanya sedikit orang di dunia yang pernah menyaksikan kekuatan segel eksekusi surgawi. Lord Chang Feng yang sempurna adalah salah satunya. Itu adalah bahaya terbesar yang pernah dihadapinya dalam hidupnya. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Tapi itu di masa lalu. Sekarang kekuatan besarku telah terbentuk, apa yang dapat dilakukan oleh segel eksekusi surgawi. Saat Dewa Tertinggi Chang Feng sedang berpikir, segel tangan Zhang Fan yang selalu berubah telah beralih dari segel pembunuh dewa ke segel berikutnya dengan cara yang sangat alami. Kemudian, dia tiba-tiba membeku. Seberkas cahaya merah tiba-tiba meledak, menerangi sebagian besar langit dan bersaing dengan pedang ki dari kekuatan besar. Membunuh. Kata, bunuh, berwarna merah darah membentuk segel dan melayang di depan Zhang Fan. Pada saat ini, suara Zhang Fan terdengar. Saya tidak tahu tentang segel eksekusi surgawi, tetapi sebelum pencipta segel eksekusi surgawi, siapa lagi di dunia ini yang mengetahui kekuatan ajaib ini? Lalu siapa yang mengajari orang yang menciptakan segel eksekusi surgawi? Aku tidak tahu tentang segel eksekusi surgawi, tetapi dengan segel pembunuh dewa dan segel pembunuh dewa, dengan bantuan ki pembunuh dari surga ke-9 dan neraka ke-10, seberapa sulitkah untuk menyimpulkan segel eksekusi surgawi dong huang milikku, Zhang Fan. Segel eksekusi surgawi dong huang mungkin berbeda dari segel eksekusi surgawi yang sebenarnya, tapi kenapa? Mengapa saya harus membaginya dengan orang lain? Kedalaman dari kedalaman itu tak terlukiskan. Kata-kata Zhang Fan tampaknya datang dari celah waktu dan ruang. Itu jelas tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan terdengar jelas, tetapi setelah dia selesai berbicara, pedang ki momentum besar baru saja membombardir formasi pedang pembunuh surgawi. Perasaan aneh semacam ini hampir membuat orang muntah darah. Jadi kenapa kalau itu adalah segel eksekusi surgawi? Dong huang, jangan sengaja membuat orang bingung. Alis panjang dewa Chang Feng yang sempurna terangkat, dan matanya tidak lagi tenang. Sebaliknya, ada ketajaman yang tak terlukiskan di dalamnya, seolah-olah dia ingin melihat melalui Zhang Fan. Aku juga punya pedang. Suara Zhang Fan, seperti nyanyian, bergema di antara langit dan bumi. Saat dia berbicara, sebuah gulungan gambar tiba-tiba terbuka di atas awan emas di atas kepala Zhang Fan, dan miliaran sinar cahaya bintang tiba-tiba bersinar melintasi langit dan bumi. Gulungan bintang siklus surgawi. Petik 2. Semoga Tuan Chang Feng yang sempurna dapat melihat. Gritsun Golden Crow melompat keluar dari kehampaan di atas kepala Zhang Fan, kedua sayapnya membentang di langit, dan suara gagak itu membumbung tinggi ke awan. Keagungan yang tak terbatas terungkap, dan sinar Gritsun yang tak berujung bersinar melalui sembilan langit, sepuluh daratan, dan tiga dunia. Suara gagak dan sinar matahari agung tampaknya memiliki semacam perintah. Miliaran sinar bintang mengembun, dan jutaan orang melonjak keluar dari gulungan bintang siklus surgawi, membentuk gambar yang mengejutkan di kehampaan. Ada naga obor yang menerangi sembilan neraka, seekor phiniks yang bermandikan api, seekor kilin yang menekan bumi, seekor kunpeng yang menelan laut utara. Dewa Dewi Iblis Purba dan binatang-binatang ilahi yang buas semuanya muncul di dunia dengan sosok-sosok yang samar-samar. Gulungan bintang siklus surgawi, wujud Dharma 10.000 setan. Di tengah seruan itu, Dewa Dewi Iblis Purba yang terbentuk dari intisari 10.000 iblis tampak memiliki kehidupan mereka sendiri, dan mereka mengelilingi wujud Dharma gagak emas matahari agung. Satu busur. Dua busur. Tiga kali bersujud. Itu adalah kemunculan Raja Iblis, dan pemujaan 10.000 iblis. Petik 2. Pedang ini tidak memiliki nama. Suara Zhang Fan terus bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah dia tidak bisa merasakan penghormatan dari 10.000 iblis yang memuja Raja Iblis. Oh tidak, penyembahan 10.000 setan. Dulu, 72 kultifator formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma bekerja sama dan menggunakan gulungan bintang siklus surgawi untuk memuja 10.000 iblis. Bagaimana Dong Huang bisa memujanya dengan mudah? Mungkinkah? Wujud Dharma gagak emasnya, apakah benar-benar Raja Iblis Generasi Pertama? Bagaimana ini mungkin? Keterkejutan Lor Chang Feng yang sempurna tidak memperlambat Zhang Fan sama sekali. Dia melanjutkan. Namanya adalah. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan kalimatnya, wajah Dewa Sempurna Chang Feng tiba-tiba memucat. Dia adalah seseorang yang pernah mengalami 72 kultifator formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma, dan tentu saja dia tahu betapa mengerikannya pemujaan terhadap 10.000 iblis itu. Sebelum dia sempat bereaksi, 10.000 iblis yang baru saja menyembah Gritsun Golden Crow tiba-tiba berbalik dan membungkuk tiga kali kepada Dewa Sempurna Chang Feng. Ah! True Lord Chang Feng berteriak kaget. Namun, begitu suaranya keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah kata-katanya telah diblokir. Segera setelah itu, gerakan menghindarnya juga membeku di udara, seolah-olah dia telah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat dan tidak bisa lagi bergerak. Raja Iblis tentu saja menerima penyembahan 10.000 iblis. Kalau saja dia bukan Raja Iblis, takdirnya akan diperpendek, tubuhnya akan terpenjara, dan kultifasinya akan lenyap bahkan pikirannya pun akan dibekukan. Membunuh 10.000 iblis pertama-tama membungkuk kepada Raja Iblis, lalu kepada Chang Feng. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengucapkan kata terakhir, bunuh. Saya juga punya pedang, dan saya ingin meminta Dewa Chang Feng yang sempurna untuk menilainya. Pedang ini tidak punya nama, hanya satu kata, bunuh. Sebelum kata pertama menghilang, kata kedua muncul lagi, dan mereka saling berguncang, menggemakan kata-kata Zhang Fan jutaan kali. Kata, bunuh khususnya, digaungkan oleh langit dan bumi, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Zhang Fan menunjuk segel pembunuh abadi berwarna merah darah dan memasukkannya ke dalam pedang pembunuh abadi. Dalam sekejap, keempat pedang pembunuh abadi bergetar bersamaan, seolah-olah mereka bersorak. Pedang pembunuh abadi terbalik, dan kata berwarna merah darah, bunuh, muncul di pedang, lalu. Ledakan Susunan pedang pembunuh abadi dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan orang abadi dapat terbunuh di hadapannya. Di dunia, ki pedang pembunuh abadi pertama yang sejati tiba-tiba meledak dari susunan pedang pembunuh abadi. Hampir pada saat yang sama, di dalam tiga alam, di sembilan langit dan sepuluh bumi, semua kultifator merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan samar-samar, mereka dapat melihat pedang suci tergantung di atas kepala mereka. Di sembilan langit dan sepuluh bumi, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada di tiga alam, bahkan jika itu adalah dunia kecil yang tidak dikenal, bahkan jika mereka baru saja melewati ambang batas kultifasi surgawi, saat ki pedang susunan tiba-tiba meletus, jantung semua orang berdebar kencang. Setiap kultifator mengangkat kepala mereka, dan dapat melihat dengan jelas, di kekosongan di atas kepala mereka, sebuah pedang kecil sederhana tanpa hiasan tergantung terbalik, seakan-akan pedang itu dapat menusuk kapan saja, dan siapapun yang terkena serangannya akan mati. Pedang kecil yang sederhana dan tanpa hiasan ini tidak bertahan lama, hanya sekejap mata, tetapi dalam waktu yang singkat inilah semua kultifator di dunia mengingatnya dengan kuat di hati mereka. Tulisan, Su, berwarna merah darah pada pedang itu semakin terukir di hati mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melupakannya selama sisa hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, bukan hanya para kultifator saja yang memiliki pedang susunan yang tergantung tinggi di atas kepala, para makhluk hidup di tiga alam, selama mereka memiliki jejak kehidupan di dunia, mereka semua memiliki pedang yang tergantung di atas kepala mereka, tak seorang pun yang tertinggal. Hanya saja, mereka yang bukan kultifator tidak dapat terhubung dengan langit dan bumi, sehingga mereka tidak dapat merasakannya. Oleh karena itu, pada saat itu, hati semua pembudidaya di dunia terguncang, mereka melihat ke langit di atas kepala mereka, sementara itu, miliaran makhluk hidup tercengang, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mengetahui dan tidak mengetahui, apa bedanya. Meskipun pedang susunan telah menghilang, sensasi pedang yang tergantung di atas kepala mereka masih ada, dan akan selalu ada. Pada saat ini, perasaan yang disebut, rasa hormat, melonjak ke dalam hati semua kultifator. Sampai pedang susunan tergantung di atas kepala mereka, mereka kemudian benar-benar menyadari bahwa masih ada kekuatan di dunia yang dapat menghukum mereka, untuk selalu memiliki hati yang penuh hormat terhadap langit dan bumi, terhadap semua makhluk hidup. Kehilangan keseimbangan kekuatan dan rasa hormat terhadap kultifator abadi ini adalah kejadian yang biasa. Namun, pedang susunan yang tiba-tiba muncul ini, tampaknya berkata dalam hati. Bahkan Celestial bisa terbunuh, bagaimana dengan yang lainnya. Sekalipun tingkat pengolahan seseorang telah mencapai alam surgawi, orang tersebut tidak boleh kehilangan rasa hormat, jika tidak maka pedang susunan akan tumbang. Pemahaman semacam ini, tanpa perbedaan sedikitpun, muncul di lubuk hati terdalam semua kultifator. Pedangnya telah hilang, tetapi penghormatan tetap ada. Gemerisik. Sampai ke sembilan langit, sampai ke tanah, sampai ke laut, sedekat itu dengan sembilan provinsi, seluruh dunia, tiba-tiba tampak sedang menangis, ada gerimis tipis, melayang turun. Ia mengulurkan tangannya untuk menampung air hujan, tetapi telapak tangannya berubah menjadi kehampaan. Ia menatap langit, langit cerah dan tak berawan. Hujan itu tampak nyata, tetapi di saat yang sama, hujan itu tampak seperti ilusi. Hujan itu merembes melalui kehampaan dan jatuh dengan deras. Tidak ada awan yang berkumpul dan tidak ada guntur yang membuka jalan. Hujan itu turun dengan tenang. Semacam kesedihan dan kebencian bergema di kehampaan. Mula-mula ia bagaikan angin sepoi-sepoi yang sejuk, kemudian menjadi pita sutra, kemudian menjadi titik-titik hujan, dan akhirnya menjadi badai. Hujan semakin deras. Perubahan ini membuat langit dan bumi seakan menangis pada saat itu. Air mata muncul entah dari mana, dan awalnya terisak-isak lalu meratap. Pusat badai juga merupakan tempat pertama kali hujan turun. Di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun di sembilan negara bagian, semua orang bermandikan air mata dunia. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka basah kuyub oleh hujan. Pedang semua makhluk hidup, bagaimana mereka bisa menjadi pengecualian? Bukan saja tidak ada pengecualian, tetapi dibandingkan dengan makhluk hidup di tiga alam, jutaan makhluk abadi yang hadir lebih tahu bagaimana kejadian itu terjadi. Ketika Zhang Fan meledakkan segel pemusnahan surgawi dan memicu formasi pedang pemusnahan surgawi untuk melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh dunia bergetar, dan semua yang ada di depan mereka berubah. Pedang semua makhluk hidup, tangisan dunia, semuanya menunjuk pada fakta yang sampai sekarang tidak dapat mereka terima. Begitu formasi pedang pemusnahan surgawi keluar, ia merampas otoritas dunia untuk menghukum dan membunuh. Ia mengendalikan pembunuhan dan bertanggung jawab atas hukuman. Pedang hukum itu mengagumkan. Otoritas dunia dapat direbut. Zhang Fan dapat menggunakan pedang di tangannya untuk menggantung di atas semua makhluk hidup, dan pada saat yang sama, dunia pun menangis. Kalau tidak, bagaimana mungkin ini tidak merampas kewenangan dunia untuk menghukum dan membunuh? Terlebih lagi, saat hujan turun dan membasahi bumi, semua orang dapat merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan dunia saat itu. Seperti kesedihan seorang anak yang kehilangan barang kesayangannya. Jadi begitulah adanya. Sekarang saya mengerti. Melihat pemandangan ini dengan tenang, di antara jutaan orang abadi, ada kilatan pemahaman di hati banyak orang. Ketika suatu kekuatan murni bangkit ke puncak tertinggi dunia ini, dan ketika ia mengandung jejak makna sejati jalan surgawi, maka secara alami ia dapat merebut otoritas itu dari tangan dunia. Untuk menjadi naga dan gajah bagi semua makhluk abadi, seseorang harus terlebih dahulu menjadi kuda dan lembu bagi semua makhluk hidup. Untuk menjalankan wewenang atas nama surga, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kekuatan surga. Ketika formasi pedang pemusnahan surgawi selesai, jalan membunuh melampaui surga. Kekuatan dunia untuk membunuh adalah milik formasi pedang pemusnahan surgawi, dan tidak lagi dikendalikan oleh dunia. Otoritas ini harus diserahkan bahkan jika tidak direnggut. Pedang Donghuang ini tidak hanya memegang pedang hukum di tangan semua makhluk hidup, tetapi juga hukum dunia, yang menuntun kita, para kultifator, ke jalan yang terang. Pikiran serupa bergema di hati setiap orang, seolah-olah jalan menuju surga tiba-tiba menjadi lebih lebar. Hanya mereka yang berpikiran jernih yang akan memahami kebijaksanaan, ketekunan, dan kesempatan hebat seperti apa yang dibutuhkan untuk mendorong kekuatan hingga ekstrim dan bahkan melampaui surga seperti yang telah dilakukan Sang Fan. Jika semua orang bisa melakukannya, Donghuang akan lahir terlambat, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka dunia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa menjadi berpikiran jernih itu menyakitkan. Melihat Sang Fan, yang melakukan ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kemudian melihat Dewa Sempurna Chang Feng, yang telah mendominasi dunia selama puluhan ribu tahun tetapi sekarang berjuang di bawah pedang, mereka segera mengerti bahwa jarak di antara mereka seperti jarak antara awan dan lumpur. Bahkan kekuasaan dunia sedang direbut, dan semua makhluk hidup sedang dicengkram oleh pedang, apalagi Lord Chang Feng yang sempurna yang berada di puncak kekuasaan. Ketika jutaan manusia abadi kembali sadar, situasi Dewa Sempurna Chang Feng sudah mencapai kondisi yang amat berbahaya. Tuan Chang Feng yang sempurna, Anda memang pahlawan dunia, dan bukan tanpa alasan Anda telah mendominasi dunia selama puluhan ribu tahun. Meskipun Sang Fan saat ini berada di atas angin, hal itu tidak mencegahnya untuk menilai Dewa Sempurna Chang Feng sebagai orang pertama yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Meskipun Raja Mahamayuri tidak benar-benar bertarung karena berbagai alasan, menurut pendapatnya, mustahil baginya untuk melampaui kekuatan Dewa Chang Feng yang sempurna, apapun yang terjadi. Di bawah pedangki pembunuh abadi pertama yang nyata di dunia, dia sebenarnya telah menahannya selama sepuluh nafas. Seberapa mengerikankah ini? Kekuatannya sedalam lautan. Bahkan Sang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Pedangki pembunuh abadi pertama di dunia, tercurahnya aura pembunuhan yang terkumpul di sembilan langit dan sepuluh bumi selama ratusan juta tahun, dan kekuatan pedang yang agung yang dikagumi semua makhluk hidup, tidak dapat menghancurkannya dengan satu serangan. Reputasi Dewa Chang Feng yang sempurna tidak sia-sia, dan para ahli di puncak ziguan tidak dirugikan. Keanggunan tiada taraf dan kekuatan tak tertandingi dari pedangki pembunuh abadi pertama di dunia, bahkan Sang Fan sendiri mungkin tidak akan mampu menirunya untuk waktu yang sangat lama. Di bawah pedang yang tak tertandingi dan tiada taraf, Dewa Sempurna Chang Feng telah bertahan sekian lama, dan akhirnya kehilangan kekuatannya. Pada saat yang sama wajahnya tiba-tiba berubah pucat, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kipedang besar yang mengalir turun dari langit tiba-tiba berubah. Ilusi naik turunnya alam semesta kuno tiba-tiba runtuh seperti mimpi. Seolah-olah pengadilan surgawi Dewa Iblis tidak pernah didirikan, Rasnaga dan Phoenix tidak pernah menyerah, makhluk surgawi tidak pernah berjuang untuk naik ke surga, dan dunia manusia tidak pernah mengalami kehancuran. Di bawah pedangki pembunuh abadi, seolah-olah semua yang terjadi dalam sejarah nyata telah berubah menjadi ilusi. Tren umum tidak dapat dipertahankan, dan di bawah aura pembunuhan yang tak berujung, bahkan kebenaran sejarah telah mundur. Apa yang dapat dilakukan oleh Dewa Chang Feng yang sempurna? Tidak ada yang dapat dia lakukan. Saat Zhang Fan mengaktifkan bagan bintang siklus surgawi dan menampilkan penyembahan ribuan setan, segalanya sudah diputuskan. Di bawah pemujaan ribuan Iblis, Dewa Chang Feng yang sempurna bukanlah Kaisar Iblis, dia juga tidak memiliki takdir dunia yang tak terukur. Seketika, takdirnya berkurang, dan kekuatannya pun menghilang. Kalau bukan karena itu, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa menghindarinya, dan mengapa dia harus terdegradasi sampai ke titik di mana dia harus melawan pedang ki pembunuh keabadian pertama di dunia. Dong Huang. Pengendalian pedang hati milik Dewa Chang Feng yang sempurna telah tersebar sepenuhnya. Kaisar Iblis. Suaranya dipenuhi kebencian, dan alis putihnya terkulai tak berdaya. Anda memenangkan ronde ini. Kecenderungan umum ki pedang pun runtuh, dan rintangan terakhir sebelum ki pedang pembunuh Dewa pun musnah, tepat di tempat di mana Dewa Sempurna Chang Feng berada. Tetapi jangan terlalu senang, ini baru permulaan. Tak seorang pun di bawah alam abadi dapat membunuhku. Tidak ada lagi yang abadi di dunia ini. Sebelum dia selesai bicara, pedang ki pembunuh Dewa telah menelan Dewa Sempurna Chang Feng yang masih tak bisa bergerak karena pemujaan ribuan Iblis. Dong Huang, jika kau ingin tahu keberadaan 72 kultifator transformasi ilahi dari sekte karakteristik Dharma, datanglah ke alam suci untuk menemuiku. Suara Dewa Chang Feng yang sempurna mencapai telinga Zhang Fan dengan susah payah melalui celah-celah di antara siulan ki pedang. Seketika, ekspresi semua murid sekte karakteristik Dharma, termasuk Zhang Fan, berubah. Ledakan. Seberkas cahaya kemasan muncul di antara langit dan bumi, seperti jutaan cincin emas yang ditumpuk satu di atas yang lain, membentuk pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Pilar cahaya kemasan ini menghubungkan sembilan surga, menembus kehampaan, dan menghubungkan pusat pedangki pembunuh Dewa tempat tubuh asli Dewa Sempurna Chang Feng berada. Cahaya emas bimbingan. Sebuah suara terdengar langsung di benak Zhang Fan, dan suara lain datang dari arah sekte karakteristik Dharma. Apakah cahaya emas bimbingan ini? Mengapa itu begitu familiar? Saat cahaya kemasan itu muncul, perasaan akrab yang aneh melintas di benak Zhang Fan, seolah-olah dia pernah melihat pemandangan ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan dan mengayunkan pedangki pembunuh abadi miliknya. Seketika, keempat pedang pembunuh abadi bergetar serempak. Pedang pembunuh abadi ki, yang awalnya sudah kuat, menjadi semakin kuat, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pedang itu menembus cahaya kemasan dan menghantam pilar cahaya kemasan. Pada saat itu, waktu terasa melambat. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh penguasa tertinggi Chang Feng meleleh karena gelombangki pedang seperti es dan salju, dan langsung runtuh. Saat tubuh fisiknya runtuh, sedikit roh primordialnya memasuki cahaya emas bimbingan dan menghilang. Mencoba melarikan diri. Tidak semudah itu. Tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan. Lord Chang Feng yang sempurna adalah sosok yang kuat. Jika dia benar-benar lolos, hampir mustahil baginya untuk mencapai hasil seperti yang dia dapatkan hari ini. Dengan lambayan tangannya, pedang penakluk kejahatan berubah menjadi pedang pembunuh abadi. Tiga segel Dharma berubah menjadi satu segel pembunuh abadi, dan sekali lagi, ia menghantam pedang pembunuh abadi. Suara mendesing. Pedang itu membelah langit dan bumi, menerobos cahaya emas bimbingan. Dalam sekejap, boom, 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 ledakan terus-menerus mengikuti pilar cahaya keemasan langsung ke sembilan surga. Pedang kipembunuh abadi tak terhentikan. Cahaya emas bimbingan yang menghubungkan langit dan bumi runtuh sedikit demi sedikit, dan lubang di void yang memancarkan cahaya emas itu langsung runtuh dan menghilang. Kekuatan yang tersisa tidak hilang, dan kekuatan itu tidak hilang. Ia mengikuti cahaya emas dan langsung menerobos void. Ketika semuanya menghilang, suara gemuruh antara langit dan bumi kembali sunyi. Jutaan dewa masih merasakan gemuruh di telinga mereka. Mereka tidak tahu apakah itu suara yang tersisa, atau pedang kipembunuh dewa masih mengamuk di void dan menghancurkan segalanya. Hanya satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Apakah dewa Chang Feng yang sempurna telah meninggal? 1279 Apakah penguasa sejati angin abadi sudah mati? Pertanyaan ini terus terngiang di benak setiap orang. Secara logika, pedang itu bahkan dapat membunuh seorang dewa, dan penguasa sejati Chang Feng seharusnya tidak cukup beruntung untuk selamat. Namun, dia berbicara dengan sangat yakin. Dengan statusnya, dia seharusnya tidak membuat pernyataan yang salah seperti itu. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berpikir dalam hati. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Jika dia mati, semuanya akan berakhir. Jika dia selamat, maka aku akan membunuhnya lagi. Mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi serta berkutat pada masa lalu hanyalah tindakan orang biasa. Saya, Zhang Fan, tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan tidak lagi memikirkan Chang Feng tertinggi. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, begitu dia menggunakan pedang eksekusi abadi, tidak akan ada yang selamat. Jika dia tidak mati hari ini, dia hanya perlu menusuknya di masa depan. Tidak perlu disebutkan lagi. Apakah cahaya emas bimbingan itu? Zhang Fan berdiri di bawah pohon seni ilahi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap hujan dan berkata perlahan, Pena Tua Dabai, dapatkah Anda memberitahu saya satu atau dua hal? Sebelumnya, ketika cahaya kemasan itu muncul, salah satu orang yang meneriakan kata-kata, terimalah cahaya kemasan, adalah lelaki tua dukacita besar dari Provinsi Zifu, dan yang satunya lagi adalah si Kelinci Tua. Bagaimanapun juga, yang terakhir adalah orang luar dan tujuannya tidak jelas. Tentu saja, Zhang Fan harus bertanya kepada Tetua Dabai. Cahaya emas bimbingan, Tetua Dabai terdiam sejenak. Dia tampak dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan kecewa. Alam atas surga tinggi, dimanakah tirai itu? Para dewa memiliki teknik yang luar biasa, cahaya emas bimbingan. Cahaya emas bimbingan awalnya adalah seni dao abadi. Itu adalah seni ilahi yang hanya muncul setelah manusia abadi menyerang pengadilan surgawi dewa peri dan menduduki tanah terberkati yang mengumpulkan sebagian besar sumber daya zaman purba, mengubahnya menjadi alam abadi. Itu juga bisa disebut harta karun abadi. Menggunakan pengadilan surgawi dewa iblis untuk mendirikan dewa abadi di dunia abadi, membesarkan dewa abadi sendirian. Tentu saja, mereka akan senang. Namun, emosi manusia tidak dapat dihapus dengan mudah bahkan setelah mencapai buah dao surgawi abadi dan membentuk tubuh abadi. Di bawah dunia abadi, masih ada dunia manusia. Di dalam dimensi fana, ada warisan garis keturunan, murid pusaka, sahabat dao, dan wanita cantik. Kebanyakan dari orang-orang ini tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk memasuki dimensi abadi, jadi apa yang dapat mereka lakukan. Cahaya emas bimbingan telah lahir. Dengan persyaratan seperti itu, bahkan jika tidak ada cahaya kemasan, masih akan ada cahaya perak, cahaya biru. Pada akhirnya, akan ada cara untuk mencapai efek seseorang mencapai dao, dan ayam serta anjingnya juga akan naik ke surga. Setelah mengalahkan dewa monster, menduduki istana surgawi, dan membangun dunia surgawi, para manusia abadi menjadi tak tertandingi. Dalam situasi seperti itu, mengapa mereka peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka? Sejak kelahirannya, cahaya emas bimbingan telah diwariskan di antara para dewa karena keunikannya. Teknik ini merupakan setengah kemampuan ilahi dan setengah harta sihir abadi sekali pakai. Menggunakan keduanya pada saat yang sama, selain menerima dan membimbing, juga memiliki kegunaan lain. Rasanya dimanapun dia berada di tiga dimensi ini, sekalipun dia berada di kedalaman alam baka, cahaya kemasan petunjuk akan mampu tiba di sana secara instan dan membimbingnya ke dimensi abadi. Ini salah satu alasannya. Kedua, tidak peduli siapapun itu, tidak peduli siapapun itu, di bawah selubung cahaya emas bimbingan, semua serangan tidak akan mampu menghancurkan cahaya emas itu. Kekuatan cahaya emas bimbingan begitu kuat sehingga bahkan seorang abadi tidak akan mampu menghancurkannya dalam sekejap. Itu sudah cukup untuk menyisakan cukup waktu untuk menghadapinya. Saya mengerti sekarang. Zhang Fan sedikit mengernyit. Setelah mendengarkan penjelasan Tetua Dabai, dia akhirnya teringat mengapa cahaya emas bimbingan begitu familiar. Cahaya emas bimbingan, bimbingan dimensi abadi. Dalam benak Zhang Fan, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah tempat di mana labu giyok hijau ada di mana-mana. Sinar cahaya surgawi menembus langit dan bumi, menerobos lapisan tak terbatas dan dalam antara sembilan wilayah dan dunia kultivasi abadi di bawah tanah, dan menembus kehampaan. Pada saat itu, di alam labu, ia bertukar kemampuan mistis dengan roh artefak labu dari alam abadi, dan perolehannya bisa dikatakan cukup melimpah. Mencuri rahasia surgawi, bayangan penerangan langit cerah dapat membantu orang memasuki alam jiwa baru lahir dengan teknik-teknik penerangan domen. Bahkan fondasi dao besar yang digunakan Zhang Fan sebelumnya memiliki bayangan kemampuan mistis ini. Tidak ada keraguan mengenai kepraktisan teknik pencarian jiwa agung. Jika bukan karena pertemuan itu di masa lalu, Zhang Fan tidak akan yakin bahwa alam abadi benar-benar ada. Namun, ketika dia menghubungkan cahaya emas bimbingan dengan cahaya surgawi yang dia lihat di masa lalu, wajahnya menjadi sedikit suram. Penatua Dabe, maksudmu? Mata Zhang Fan dalam, di tengah hujan lebat, dia melihat kekehampaan yang masih bergetar dan berkata, apakah Chang Feng yang agung itu melarikan diri ke alam abadi? Tidak. Tetua Dabe dengan tegas menolak dan berkata, itu pasti pecahan alam abadi. Kemudian, dia menjelaskan, kekuatan cahaya emas bimbingan berhubungan dengan pemurni, dan juga dengan alam abadi tempat ia berada. Kekuatan cahaya emas bimbingan tidak lain adalah jumlah orang yang dapat dibimbing, jarak, dan perlindungan selama proses bimbingan. Belum lagi dua yang pertama, dilihat dari pedang pembunuh abadi milikmu. Pada titik ini, Tetua Dabe berhenti sejenak, dan suaranya sedikit gemetar. Surga mengasihaninya. Tetua Dabe lahir dengan masa depan yang cerah, dan dia dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara roh artefak di alam abadi. Namun, dia takut dengan pedang Zhang Fan. Dia berani bersumpah demi tangan kecil saudari peri ini bahwa pedang itu sangat menakutkan dan menakjubkan bahkan di alam abadi saat berada di masa kejayaannya. Penatua masuk. Penatua Dabe tidak menarik dirinya keluar sampai suara Zhang Fan yang tidak sabar terdengar. Dia buru-buru berkata, dilihat dari pertahanan cahaya emas bimbingan, alam abadi yang menjadi dasarnya paling besar seukuran negara keluarga si. Bagaimanapun, itu hanya sebuah fragment. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan menganggup dan bertanya lagi, bagaimana jika cahaya emas bimbingan didasarkan pada tubuh alam abadi. Tidak bisa dipecahkan. Tetua Dabe berkata dengan tegas. Kemudian, ia menambahkan, kekuatan cahaya emas bimbingan akan langsung diserap oleh kekuatan alam abadi bersama dengan cahaya emas. Jika itu benar-benar didasarkan pada tubuh alam abadi, kecuali kaisar iblis generasi pertama, siapa yang bisa menghancurkan alam abadi dengan satu serangan di dunia yang luas ini? Hancurkan alam abadi dengan satu serangan. Zhang Fan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia bangga, dia tidak sombong. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dia bayangkan saat ini. Dengan kata lain, apakah Chang Feng tertinggi hidup atau mati tergantung pada jenis fragment alam abadi yang terhubung dengan cahaya emas bimbingan? Tepat saat Zhang Fan mengucapkan kata-kata ini, langit dan bumi seakan bereaksi. Dengan suara, ledakan, yang keras, bagian langit ini berubah menjadi jingga kemerahan. Warna jingga menyebar dengan cepat, dan akhirnya menjadi seterang darah. Bahkan ada lapisan awan yang bergulung-gulung di dalamnya, dan warna darah bergerak maju-mundur. Tampaknya ada ledakan tak berujung yang terjadi di tengahnya. Warna yang mewarnai satu sisi langit tidak ada di dunia itu sendiri, tetapi di kehampaan. Itu hanya sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya. Eh! Pak tua dukacita besar ingin mengatakan sesuatu, seperti mengingatkan Zhang Fan agar waspada terhadap Chang Feng tertinggi dan bahwa dia pasti tidak akan begitu terbuka dan jujur saat dia datang lagi. Namun, setelah melihat fenomena astronomi itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sumber fenomena ini adalah tempat di mana cahaya emas bimbingan menembus dan kipedang pembunuh abadi menerobos masuk. Tak perlu dikatakan lagi, itu pastilah pecahan alam abadi yang didasarkan pada cahaya emas bimbingan. Aku tidak bisa menghancurkan alam abadi dengan satu serangan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah itu adalah bagian dari alam abadi. Yang mulia Chang Feng, Anda akan mati dengan pecahan alam abadi ini. Senyum tipis terpancar di mata Zhang Fan saat dia melihat warna merah darah itu perlahan memudar. Fenomena itu lenyap, dan semua yang ada di dalamnya terkubur di angkasa. Dia tidak tahu seperti apa situasi sebenarnya, tetapi tidak sulit untuk membayangkan keadaan mengerikan itu hanya dari pemandangan itu. Zhang Fan tersenyum tipis dan menyingkirkan pikiran itu. Kemudian, dia memfokuskan perhatiannya dan terus memperhatikan hujan deras yang turun. Setelah pertempuran, ia menatap hujan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hatinya tenang, seperti danau yang tenang, tetapi beriak karena hujan. Ketika pertama kali memadatkan jiwanya, dia telah menunggu hari ini. Dunia roh tidak akan membiarkannya mencapai pencerahan dengan mudah. Bahkan jika dia tidak menyadarinya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Setelah itu, ia membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya. Ia memperoleh pahala yang besar melalui ceramahnya kepada dunia, membuat ambisi yang besar, dan meraih kekuasaan yang besar. Ia memahami keberuntungan dan menciptakan kemampuan. Pada akhirnya, ia mendirikan formasi pedang pembunuh abadi dan mencuri kekuatan pembantaian dari dunia untuk dirinya sendiri. Ia mengalahkan semua pahlawan di dunia dan menjadi tak terkalahkan dengan kemampuannya. Pada saat itu, Zhang Fan telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum dan sesudahnya, bahkan dia mungkin berjuang untuk melampauinya. Khususnya, serangan terakhir dari formasi pedang pembunuh abadi adalah puncak dari persiapan yang tak terhitung jumlahnya dan aspirasi besar untuk mendapatkan pahala. Jika dia melewatkan hari ini, dia tidak akan bisa melepaskannya. Kini, berkat hujan, semua kekhawatirannya sirna, dan semua bahaya pun sirna. Ia telah meraih kesuksesan besar. Dia telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadap dunia, dan inilah hasilnya. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna. Saat Zhang Fan mendesah, alisnya tiba-tiba berkedut. Ekspresi aneh yang tak terlukiskan muncul di wajahnya, seperti dia terkejut sekaligus senang. Dia menatap ruang di balik awan. Jangan bilang masih ada lagi. Tatapan para dewa tertuju padanya. Melihat kenormalannya, jantung mereka langsung berdebar kencang. Rasa tidak berdaya memenuhi hati mereka. Setelah satu dekade berceramah, ras asing dari utara, Raja Daemon kuno, dan dewa spiritual senior semuanya muncul satu per satu. Meskipun mereka hanya penonton, semua orang merasa lelah. Mengikuti tatapan Zhang Fan, mereka segera bangkit dengan semangat, tetapi mereka mendapati bahwa situasinya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Retakan Terdengar suara kain sutra robek di kehampaan, dan dua retakan yang tampak seperti mulut bayi tiba-tiba muncul di langit yang luas. Dua cahaya pedang menembus celah-celah itu, diikuti oleh serangkaian suara gemuruh, seolah-olah ada banyak rintangan di belakangnya. Arah cahaya pedang itu adalah tempat Zhang Fan berada, formasi pedang pembunuh abadi. Begitu dua sinar pedang itu menerpa mata para dewa, pikiran bahwa akan ada musuh kuat lainnya langsung sirna. Bunyi lonceng pedang terdengar riang, seolah-olah seorang pengembara yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun berlari cepat kembali ke rumah. Semakin dekat mereka dengan formasi pedang pembunuh abadi, semakin banyak kedua sinar cahaya pedang itu bertemu. Ketika mereka berada seribu kaki jauhnya, cahaya pedang itu menghilang, memperlihatkan wujud sebenarnya dari kedua pedang itu. Ini adalah dua pedang kuno yang sekilas tidak terlihat jauh berbeda. Pedang itu sederhana dan tidak berhias, tetapi mengandung esensi di dalamnya. Yang satu berwarna merah samar, sementara yang lain memancarkan cahaya putih terang. Keduanya sangat halus dan murni, kekuatan asal. Dentang. Dengan bunyi pedang, muncullah bayangan burung api yang mengepakkan sayapnya dan berkicau di tengah api pada pedang kuno yang berisi api. Bayangan harimau putih yang hendak menerkam muncul pada pedang kuno yang memancarkan cahaya putih. Burung Vermillion. Harimau putih. Begitu kedua gambar itu terbentuk, kedua pedang kuno itu bersorak. Seolah-olah mereka bersemangat, mereka berbalik dan langsung terjun ke formasi pedang pembunuh abadi. Pedang Burung Vermillion Bingding Selatan. Pedang Harimau Putih Gengsin Barat. 1280. Pedang Burung Vermillion Singding Selatan. Pedang Harimau Putih Gengsin Barat. Pedang Ajaib Lima Arah. Dua dari pedang ajaib lima arah, harta warisan kultifator pedang kuno, tiba-tiba terbang dari langit dan memasuki susunan pedang pembunuh peri. Pedang Ajaib Lima Penjuru dibagi menjadi pedang Uji Kilin Tengah, pedang Kura-Kura Hitam Singkui Utara, pedang Burung Vermillion Singding Selatan, pedang Harimau Putih Gengsin Barat, dan pedang Naga Biru Gengsin Timur. Pedang Ajaib Lima Arah adalah milik lima elemen dan menggunakan esensi binatang ajaib lima arah kuno untuk menekan lima arah langit dan bumi. Pedang-pedang itu memang harta karun tertinggi. Jika pedang ajaib lima arah disatukan, kekuatannya tidak akan kalah dengan bagan bintang siklus surgawi milik sekte karakteristik Dharma. Namun, itu sudah mustahil. Kembali ke dunia bawah tanah kultifasi abadi, Zhang Fan secara pribadi melihat jiwa pedang dari pedang Kilin Wuji tengah dimusnahkan dan badan pedangnya hancur. Sebagian darinya bahkan menjadi bahan untuk pedang natal milik kultifator pedang. Adapun pedang Kura-Kura Hitam Singkui Utara dan pedang Naga Biru Gengsin Timur, keduanya sudah ada di tangan Zhang Fan dan berubah menjadi embryo pedang dari empat pedang pembunuh peri. Inti dari susunan pedang pembunuh peri ada pada diagram susunan pedang pembunuh peri dan tiga segel yang digunakan Zhang Fan untuk mengaktifkan kekuatan pedang pembunuh peri. Namun, tanpa pedang ajaib lima arah sebagai fondasi untuk menciptakan embryo pedang yang cukup kuat, pedang itu tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti pedang gantung langit. Pada saat ini, ketika pedang pembunuh peri pertama Ki langsung menghancurkan tubuh Dharma Chang Feng tertinggi dan menyerang cahaya keemasan yang diterimanya, yang kemudian menghancurkan sebagian alam surgawi, dua dari pedang ajaib lima arah benar-benar turun dari langit seolah-olah mereka dipanggil. Bahkan Zhang Fan tidak menyangka hal itu. Wuss! Pedang burung vermilion dari selatan dan pedang harimau putih dari barat, dua pedang dewa lima arah, segera bergetar tanpa henti setelah memasuki formasi pedang lima arah. Suara pedang itu terdengar cepat, seolah-olah tidak ada habisnya. Berbeda dengan yang lain yang terkejut, Zhang Fan, yang mengendalikan formasi pedang pembunuh peri, segera memahami kedalaman di dalamnya. Dia tersenyum tipis dan diam-diam memperhatikan perubahannya. Ledakan Setelah beberapa saat, suara gemuruh meletus dari formasi pedang pembunuh abadi. Dua pedang dewa lima arah yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar meledak di bawah kekuatan formasi pedang pembunuh abadi. Pecahan-pecahan badan pedang, inti sari pedang dewa, semuanya berubah menjadi kabut dan memasuki pedang abadi pembasmi, pedang abadi pembantai, pedang abadi penjebak dan pedang abadi pembasmi, saling terjerat dan tak dapat dibedakan lagi. Sejak saat itu, dunia tidak lagi memiliki pedang dewa lima penjuru, hanya empat pedang pembunuh abadi, pedang terhormat dunia. Merasakan perubahan dalam formasi pedang pemusnah surgawi, terutama peningkatan kekuatan, bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia tidak dapat menahan senyum. Tepat pada saat ini, dua pedang dewa lima arah terbang keluar dari dua lubang di langit. Kesadaran dewa yang kuat turun, disertai dengan momentum mengerikan yang menyapu dunia seperti banjir. Yang pertama adalah energi darah pekat yang menutupi langit dan bumi. Yang kedua adalah hamparan kekacauan purba yang kabur seperti asap dan kabut. Orang lain mungkin tidak dapat membedakan dua aura kuat itu dan hanya akan merasa asing. Namun, puluhan penguasa dao formasi jiwa yang hadir langsung bereaksi. Kedua orang ini mungkin adalah pemilik pedang ilahi lima arah, kan? Saat pedang burung Vermilien Ching Ding Selatan dan pedang Harimau Putih Geng Sin Barat muncul, aura yang mengelilingi keduanya dan gemuruh yang mengikuti di belakang mereka tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan para penguasa dao formasi jiwa. Itu jelas berasal dari dua eksistensi kuat yang turun dengan pedang ilahi lima arah. Pada titik ini, bagaimana mungkin semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Ternyata ketika formasi pedang pembunuh dewa benar-benar rampung dan memperlihatkan ketajamannya yang luar biasa di dunia, karena ada sebuah hubungan yang tak dapat dijelaskan, pedang selatan dan pedang barat dari pedang dewa lima penjuru benar-benar lepas dari kendali tuannya di saat yang sama dan menyerbu, ingin menjadi formasi pembunuh nomor satu di dunia, yang tertinggi di antara semua pedang. Bagi pedang itu sendiri, ini adalah kemuliaan tertinggi dan kesempatan besar untuk mencapai puncak. Kedua pedang suci yang telah lama memperoleh kesadaran tentu saja tidak ragu-ragu. Adapun apakah ini ada hubungannya dengan pedang uji kilin pusat yang telah lama menyatu dengan klon sang pembudidaya pedang, bahkan Sang Fan pun tidak mengetahuinya. Kini pedang-pedang dewa itu tak ada lagi di sana, namun para penguasanya telah menangkapnya. Meskipun selusin atau lebih dewa dao formasi jiwa yang ditinggalkan oleh dewa sempurna, Chang Feng tidak berani bertarung melawan Sang Fan atau melarikan diri untuk menarik perhatian atau bahkan formasi pedang pembunuh dewa, itu tidak menghentikan mereka untuk bersuka cita dan berharap bahwa akan ada kesempatan bahwa Sang Fan tidak akan memperhatikan mereka dan dengan demikian melarikan diri. Dunia terdiam sesaat. Setelah sekian lama, suara serak tiba-tiba terdengar di dunia. Jadi, ini dong huang. Aku dipanggil tetua dewa darah. Maaf karena datang tiba-tiba. Tetua dewa darah. Banyak kultifator abadi yang pernah mendengar tentang lelaki tua ini menjadi pucat pasi, termasuk banyak penguasa dao formasi jiwa yang merupakan pahlawan pada zaman mereka. Penatua dewa darah, sungguh suatu kebetulan. Sang Fan tersenyum tipis, tetapi dia ingat bahwa dia masih memiliki harta karun di tangannya, mutiara dewa darah. Tetua dewa darah adalah penguasa sebagian alam dewa darah, sosok raksasa dan ganas yang tertinggal dari zaman kuno. Ia adalah sosok yang sesaman dengan Raja Mahamayuri, Dewa Chang Feng yang sempurna, dan yang lainnya. Ada beberapa tokoh sederhana yang bisa menjadi penguasa dunia, dan tetua dewa darah ini adalah salah satunya. Alam dewa darah telah bertempur dengan alam awan selama bertahun-tahun dan telah menang beberapa kali. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya tetua dewa darah ini. Alam awan dijaga oleh tiga leluhur ras surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka bertiga dan para penguasa daora surgawi yang tersisa dari alam awan saat itu, mereka hanya mampu menahan tetua dewa darah. Zhang Feng, yang sangat menyadari kekuatan alam awan di masa lalu, tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir tinggi tentang tetua dewa darah ini. Dia menatap awan darah di langit dan berkata dengan acu-ta'acu, tetua dewa darah datang ke sekte karakteristik darmaku, tetapi aku tidak menyapa kalian. Aku telah bersikap tidak sopan. Setelah terdiam sejenak, matanya berbinar dan dia melanjutkan, tapi aku bertanya-tanya mengapa penatua dewa darah datang berkunjung. Begitu dia mengatakan ini, awan darah yang bergulir di langit tiba-tiba berhenti, dan banyak orang tampak terkejut. Dong Huang ini, dia, benar-benar hebat. Banyak orang berseru dalam hati, menganggap bahwa pencapaian Dong Huang bukan tanpa alasan. Tetua dewa darah ini dan orang lain yang tidak memperlihatkan dirinya tetapi auranya tidak kalah dengan tetua dewa darah, jelas merupakan pemilik sebelumnya dari Pedang Ilahi Lima Arah, dan mereka datang untuk mengincar harta karun mereka. Adapun Dong Huang, dia benar-benar mengajukan pertanyaan seperti itu di depan semua orang. Dia benar-benar tak terduga, dan orang biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Semua orang berseru dalam hati. Awan darah di langit membeku beberapa saat, dan suara tetua dewa darah tidak terdengar lagi, seolah-olah dia telah tercekik oleh kata-kata Zhang Fan. Jutaan orang abadi yang hadir berpikir bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Harta karun mereka telah dirayu oleh seseorang, dan dia datang jauh-jauh ke sini tanpa sepatah kata pun penjelasan. Hal pertama yang dia tanyakan adalah, mengapa? Jika mereka berada di posisinya, mereka tidak akan bisa menahan amarah. Tepat saat semua orang merasa gelisah, suara tetua dewa darah akhirnya terdengar lagi. Dong Huang mengajarkan dao kepada dunia, dan ambisinya yang besar menggemparkan surga. Pertama-tama ia mengalahkan Raja Iblis, lalu mengalahkan Chang Feng. Ia sangat mengagumkan, aku juga mendambakannya, jadi aku secara khusus datang menemuinya. Apa? Jutaan orang abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat gerakan menggali telinga mereka. Kata-kata tetua dewa darah sangat mendamaikan, dan tanpa tingkat rasa malu tertentu, mereka bahkan tidak akan dapat mengatakannya. Oh, kalau begitu aku berterima kasih padamu. Aku jadi bertanya-tanya apakah tetua dewa darah punya waktu, mengapa tidak turun dan duduk, minum teh, dan berdiskusi tentang dao. Dari semua orang yang hadir, mungkin hanya Zhang Fan yang tidak terkejut sama sekali dengan jawaban Penatua Blutgat. Hahaha, aku tidak akan mengganggu Dong Huang. Dulu, generasi muda mengamuk dan menyinggung Dong Huang. Hari ini, aku datang menemui Dong Huang, dan juga untuk memberikan pedang harimau putih Gengsin dari Barat sebagai hadiah ucapan selamat. Sekarang setelah kejayaan Dong Huang terlihat, aku yakin kau tidak akan menyalahkanku atas pemberianku yang sederhana ini. Masih ada beberapa generasi muda yang membuat masalah di alam dewa darah, jadi aku pamit dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Begitu dia selesai bicara, awan darah di langit berjatuhan bagaikan bendera yang berkibar tertiup angin, atau seolah waktu mengalir mundur, lalu lenyap ke dalam celah angkasa kecil. Bersamaan dengan itu, ki darah kental dari tetua dewa darah yang memenuhi langit dan bumi pun menghilang. Tiba-tiba, langit cerah kembali. Dia pergi begitu saja. Semua orang kebingungan dan tidak dapat bereaksi sedetikpun. Berbeda dengan mereka, saat melihat tetua dewa darah pergi, Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia dan alam dewa darah tidak pernah kekurangan transaksi kotor. Hari ini, dia telah membangun kekuatannya di dunia. Bahkan ketika Raja Merak Roda cerah membawa sekelompok Raja Iblis, dia tidak punya pilihan selain menghindarinya. Tuan Sejati Chang Feng membawa seorang murid sekte dan bergandengan tangan dengan seorang Tuan Dao, tetapi dia tetap saja mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin tetua dewa darah bisa melawannya? Meskipun pedang harimau putih gengsin dari barat sangat berharga, itu tidak lebih berharga dari kehidupan lama tetua dewa darah. Jika memang begitu, dia mungkin sebaiknya membantunya dan menggunakan pedang harimau putih sebagai harga untuk menyelesaikan dendam antara kedua belah pihak. Ini akan mencegah Zhang Fan untuk datang menemuinya di masa mendatang. Jika itu terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pedang dewa lima arah. Orang tua yang tidak mati disebut pencuri. Raksasa kuno itu menentukan dalam sekejap. Ketenaran mereka memang bukan suatu kebetulan. Zhang Fan tersenyum tipis dan mengesampingkan masalah tetua dewa darah. Karena dia telah menerima pedang harimau putih gengsin dari barat, dia tidak berencana sekeliling dan melihat bahwa retakan spasial lainnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, retakan itu setipis pisau. Dari dalam, terdengar suara yang menusup telinga seperti jarum. Kaisar Timur telah menyelenggarakan acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang rendah hati sepertiku tidak berani mengikuti jejaknya. Aku secara khusus mempersembahkan pedang burung Vermilion Selatan sebagai tanda ketulusanku. Sekarang hadiahnya sudah dikirim, aku akan pergi. Orang ini pergi dengan lebih tegas dan cepat daripada tetua dewa darah. Ketika awan darah di langit menghilang, auranya juga telah sepenuhnya menghilang. Karena tetua dewa darah telah mengakui kekalahannya, orang ini tentu saja tidak berani bersikap keras kepala. Tindakannya tidak mengejutkan Zhang Fan. Kedua orang ini adalah senior yang sangat kejam. Bagaimana mereka bisa begitu tidak punya nyali? Jutaan makhluk abadi baru sadar setelah suara mereka menghilang sepenuhnya tertiup angin. Mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Kalau saja tetua dewa darah dan yang lainnya mendengar pikiran mereka, mereka pasti akan mengutuk mereka dan tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka juga ingin mengambil kembali harta mereka. Mereka tidak ingin tersenyum meskipun hati mereka berdarah. Namun, ketika mereka menemukan bahwa pedang suci telah jatuh ke tangan Zhang Fan, tetua dewa darah dan orang lain mengingat perasaan pedang pembunuh surgawi yang tergantung di atas kepala mereka. Bahkan sekarang, pedang itu masih terukir dalam di tulang mereka. Penguasa tertinggi Chang Feng tidak jauh dari sana. Mengapa mereka harus berselisih dengan Zhang Fan hanya demi pedang? Mereka mungkin juga harus mencari jalan keluar dan pulang untuk menjilati luka mereka. Zhang Fan mendirikan formasi pedang pembunuh surgawi. Puluhan ribu orang abadi menggunakan dewa tertinggi Chang Feng sebagai tangga untuk mencapai puncak dunia. Tindakan mereka jelas efektif pada tetua dewa darah dan orang lainnya. Di dunia, tidak sedikit orang yang bersembunyi di dunia kecil dan bertindak sebagai penguasa suatu wilayah, menyaksikan perkembangan situasi. Zhang Fan telah menunjukkan kekuatannya di dunia dan mengejutkan para dewa. Jika mereka ingin menjadi musuhnya di masa depan, mereka harus berpikir dua kali. Fiuh! Di bawah pohon seni ilahi, Zhang Fan menghela napas panjang. Sudah waktunya awan menghilang dan hujan berhenti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!